Cersil api di bukit menoreh jelit 325. Mangesti menganggukan kepalanya. Katanya kau benar, Wiati. Aku memang belum waktunya untuk meninggalkan pada pokan ini. Demikianlah, maka Wiati pun segera mempersiapkan dirinya. Kawan-kawan yak pun segera mengerumininya. Pada umumnya mereka mengucapkan selamat kepada Wiati yang mendapat kesempatan untuk terjun langsung ke kancah perjuangan. Aku iri kepadamu, Wiati berkata seorang kawannya. Semoga aku dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Kau tidak akan gagal, Wiati. Kami para menterik tahu. Betapa keras hatimu dan betapa tinggi ilmumu. Tanda petik. Wiati tersenyum. Katanya terima kasih alas pujianmu. Tetapi yang lebih penting bagiku adalah doa kalian. Mudah. Mudahan aku dapat melakukan sebagaimana yang harus aku lakukan. Demikianlah, seperti yang direncanakan, maka selelah makan siang, ki ambara, kisabah lintang dan Wiati pun telah bersiap. Kuda-kuda mereka telah dipersiapkan pula untuk menempuh sebuah perjalanan yang panjang. Beberapa orang menterik lelah menitikan air matu demikian pula Wiati. Betapapun keras hati mereka, tetapi menghadapi sebuah perpisahan, malah mereka pun menjadi basah juga. Wiati mencium mangersti di dua pipinya. Kemudian sembilan kawannya berganti-ganti. Demikianlah, ketika matahari melewati puncaknya dan mulai turun ke barat. Ki ambara. Kisabah lintang dan Wiati telah siap untuk berangkai. Para cantrik dan menterik mengantar mereka sampat ke pintu gerbang padepokan kecil itu. Kemudian melepas mereka berangkat menempuh sebuah perjalanan panjang. Para menterik melambai-lambaikan tangan mereka. Perpisahan itu memang terasa sangat berat setelah beberapa lama mereka berkumpul menimbai ilmu di padepokan yang dipimpin oleh kisekartawang itu. Demikianlah maka perjalanan itu pun telah dimulai. Matahari yang membara di langit, panasnya terasa bagaikan membakar tubuh. Tetapi semilirnya angin terasa mengusap wajah. Mereka yang menempuh perjalanan panjang itu. Seperti saat Ki ambara dan Kisabah lintang menuju ke padepokan itu, mereka menghindari jalan yang melewati padukuhan. Apalagi di siang hari. Mereka akan dapat menarik perhatian banyak orang di padukuhan itu. Demikianlah maka kuda mereka pun telah berlari di jalan yang berbatu padas. Semakin lama jalan yang mereka tempuh menjadi semakin sempit. Kisabah lintang pun kemudian berkata kepada Wiati perjalanan ini bukan saja panjang, Wiati. Tetapi kita akan memasuki jalan yang sulit. Jalan yang menurun, namun kemudian memanjat naik. Tanda petik, Wiati mengangguk. Jika kau merasa letih, katakanlah. Kita akan berhenti untuk beristirahat. Kuda-kuda kita pun perlu beristirahat pula. Tanda petik, Wiati mengangguk sambil menjawab ya kisabah lintang. Aku berharap bahwa kita akan melewati jalan yang paling sulit sebelum gelap, sehingga kemudian kita tinggal menempuh jalan yang rata meskipun kadang-kadang masih juga naik dan turun, tetapi landai dan tidak berbahaya sama sekali. Tanda petik, ternyata perjalanan itu merupakan pendadaran khusus bagi Wiati. Bukan saja keterampilan berkuda dan ketahanan tubuhnya, tetapi juga kebesaran tekadnya untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Kiambara dan kisabah lintang menjadi sangat bangga terhadap Wiati. Selelah menempuh perjalanan yang cukup jauh di bawah terik sinar matahari, Wiati masih tetap nampak segar. Meskipun tubuhnya basah oleh keringat, namun Wiati masih tetap tegar di atas punggung kudanya. Kau tidak letih, Wiati. Bertanya Kiambara Wiati tersenyum. Pipinya yang kepanasan menjadi kemerah-merahan. Belum Kiambara jawab, Wiati. Kita sudah menempuh perjalanan cukup jauh. Wiati tidak menjawab. Namun sejenak kemudian, mereka telah berada di jalan yang rumit. Sekali-sekali mendaki, namun kemudian menuruni tebing yang panjang. Namun Wiati masih tetap tegar. Senyumnya sekali-sekali masih nampak menghiasi bibirnya. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka kuda-kuda merekalah yang harus beristirahat. Meskipun Wiati tidak minta untuk berhenti dan beristirahat, namun Kiambara dan Kisabalintanglah yang kemudian menghentikan perjalanan. Mumpung ada parit yang airnya jernih. Perumputan yang subur tumbuh di tanggul, maka Kiambara dan Kisabalintang mengajak Wiati untuk beristirahat. Mereka pun kemudian membiarkan kuta mereka untuk minum dan makan rumput, sementara matahari menjadi bertambah rendah. Langit menjadi semakin suram sementara di sebelah barat cahaya layung nampak kemerah-merahan. Senja pun kemudian telah turun. Namun jalan yang paling rumit telah mereka lampaui. Meskipun jalan selanjutnya masih panjang, tetapi mereka tidak akan banyak mengalami kesulitan di perjalanan. Kiambara dan Kisabalintang sengaja tidak memikirkan bekal di perjalanan. Mereka sengaja menguji daya tahan rubuh Wiati. Mereka akan menempuh perjalanan semalam suntuk tanpa makan dan minum. Mereka hanya akan berhenti jika kuda mereka nampak terlalu letih. Untuk beberapa saat mereka masih teristirahat. Mereka bertiga duduk di atas batu padas di pinggir jalan. Mereka membiarkan kuda-kuda mereka sibuk di pinggir parit. Angin pun bertiup perlahan-lahan. Udara pun menjadi semakin dingin. Kiambara pun kemudian bangkit berdiri. Sambil menggeliat ia pun berkata semakin lama aku duduk, malah akulah yang menjadi semakin kantuk. Tanda petik. Apakah kita akan berangkat sekarang? Bertanya Wiati. Sebentar lagi Wiati jawab Kiambara biarlah kuda kita. Cukup beristirahat, minum dan makan rumput segar. Mungkin kita sudah tidak merasa letih. Mungkin hanya kantuk. Tetapi kuda-kuda kita lah yang letih. Tanda petik. Baiklah Kiambara desis Wiati. Panggil aku kakek. Wiati. Kau harus membiasakan diri memanggil aku kakek. Koma. Wiati termangu-mangu. Sementara Kiambara lintang berkata Kiambara benar, Wiati. Kau harus membiasakan diri memanggilnya kakek. Kau dan kita semua tidak boleh membuat kesalahan. Orang sangkal putung yang bernama Suandaru Geni itu adalah orang yang berilmu tinggi, berpengalaman luas dan penggeraitannya sangat tajam. Tanda petik. Ya, Kisabal Lintang. Tanda petik. Kau juga jangan memanggil aku Kisabal Lintang. Pada saatnya Kisabal Lintang tidak akan pernah ada lagi, kecuali pada sualu saat nanti. Tanda petik. Jadi bagaimana aku harus memanggil-panggil aku Paman? Tanda petik. Paman siapa? Tanda petik. Kisabal Lintang tertawa. Ia pun kemudian bertanya kepada Kiambara siapakah sebaiknya namaku yang baru Kiambara. Tanda tanya. Kiambara tertawa. Katanya kau pandai mencari nama. Bukankah Sabal Lintang itu juga bukan namamu di masa mudamu? Tanda petik. Kisabal Lintang merenung sejenak. Namun kemudian katanya. Nanli, selelah kita sampai di rumah kakek Ambara. Aku akan mencari nama di sepanjang jalan yang panjang ini. Tanda petik. Kiambara tertawa. Tetapi ia tidak menyaut. Wiyati pun tersenyum pula. Dalam pada itu, Kiambara yang mengantuk itu berjalan hilir mudik di atas jalan berbatu padas. Sementara langit nampak cerah. Bintang-bintang nampak berkeredipan seolah-olah sedang bersaing. Tetapi ada satu dua bintang yang nampak malu-malu menyendiri di sudut langit. Ternyata Kisabal Lintang pun tidak mau menjadi kantuk pula. Ia pun kemudian bangkit berdiri dan berkata Marilah. Kita meneruskan perjalanan sebelum kita tertidur di sini. Demikianlah, sejenak kemudian mereka pun telah melanjutkan perjalanan mereka yang panjang. Di sepanjang perjalanan, beberapa kali mereka terpaksa berhenti untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Namun sebenarnya lah yang menjadi lapar dan haus bukan saja kuda-kuda mereka. Tetapi Kiambara, Kisabal Lintang dan Wiyati juga menjadi capai. Namun mereka adalah orang-orang terlatih yang sudah sering menjalani berbagai macam laku. Antara lain letih, haus dan lapar. Karena itu, maka rasa letih, haus dan lapar tidak banyak mengganggu mereka. Lewat tengah malam, mereka memasuki sebuah bulak yang panjang. Terasa dingin malam semakin menggigit. Namun ketika orang itu meneruskan perjalanan mereka setelah baru saja kuda-kuda mereka beristirahat. Namun Kiambara yang berkuda di paling depan memberi isyarat kepada Wiyati dan Kisabal Lintang untuk berhenti. Keduanya pun segera mengetahuinya juga bahwa ada empat orang berkuda melarikan kuda mereka dari arah depan. Kiambara, Wiyati dan Kisabal Lintang pun kemudian menepi untuk memberi jalan kepada empat orang yang melarikan kudanya itu. Tetapi mereka tidak menduga bahwa keempat orang itu justru memperlambat kuda mereka dan bahkan berhenti sama sekali. Seorang di antara mereka dengan suara parau bertanya Kisanak. Siapakah kalian? Kiambara lah yang menjawab kami orang-orang dari Kajoran, Kisanak. Kajoran? Dimanakah letak Kajoran itu? Kajoran dekat jimbung. Dekat geledegan. Tanda petik. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya baiklah. Siapakah kalian? Kami tidak peduli. Tetapi bahwa kalian telah berkuda di jalan ini di malam hari, maka kalian telah melanggar wawenang kami. Tanda petik. Wawenang yang mana yang kau maksudkan? Bertanya Kisabal Lintang. Orang yang suaranya parau itu menggeram. Katanya jangan pura-pura tidak tahu. Kau orang lewat atau orang yang sedang mencari mangsa? Aku sedang lewat. Tanda petik. Bagus. Jika kau orang yang sedang mencari mangsa, kau tidak dapat diampuni lagi, karena telah menjamah daerah kuasaku. Itu berarti bahwa kalian telah menghina dan menantangku. Tetapi kalau kau orang lewat, maka aku tidak akan menyakitimu. Pergilah. Tetapi tinggalkan kudamu dan semua milikmu. Tanda petik. Apakah itu berarti bahwa kalian ingin merampok kami? Ya. Kisanak berkata Kisabal Lintang. Kemudian kami tidak mempunyai barang yang berharga sama sekali. Kami tidak terbiasa memakai perhiasan karena kami memang tidak punya. Lihat, ini timangku yang terbuat dari timah. Apalagi, aku tidak mempunyai apa-apa. Titik. Kau jangan berbohong. Kudamu adalah kuda yang baik. Kuda kawan-kawanmu itu juga kuda-kuda yang baik. Kalian tentu orang-orang kaya. Jika kau memakai timang-timah, itu tentu kalian ingin mengelabdomi kami. Sungguh Kisanak. Percayalah. Kami tidak mempunyai apa-apa. Kau memang lucu. Kau minta kami mempercayaimu. Sementara itukah sengaja menipu kami? Tidak. Aku tidak menipu. Tanda petik. Jangan banyak bicara. Pergilah. Tinggalkan kuda-kuda kalian dan kampil-kampil uang kalian. Mungkin kalian sengaja tidak memakai perhiasan. Itu bukan berarti bahwa kalian tidak mempunyai perhiasan. Apostrof. Sungguh Kisanak. Kami tidak mempunyai perhiasan apa-apa. Sedangkan kuda-kuda kami masih sangat kami perlukan. Kami masih akan menempuh perjalanan yang jauh. Tanda petik. Jangan banyak bicara. Turun dan tinggalkan kuda-kuda kalian dan kampil-kampil uang kalian. Yang tidak sahar justru yati. Ia tidak dapat lagi menahan bibirnya sehingga ia pun tiba-tiba berdesis kakek dan paman. Marilah kita teruskan perjalanan kita. Tanda petik. Suara yati ternyata menarik perhatian orang-orang berkuda yang ingin merampok itu. Hampir berbareng dua orang menggerakkan kuda-kuda mereka mendekati yati. Kau perempuan hi. Sayang, aku tidak dapat memandang wajahmu dengan jelas di gelap malam. Tetapi aku yakin bahwa kau adalah seorang perempuan yang cantik. Tanda petik. Wiati sama sekali tidak menyaut. Sementara itu salah seorang perampok itu berkata jika mereka harus meninggalkan kuda-kuda mereka, kilurah, biarlah mereka juga meninggalkan perempuan itu. Tanda petik. Kawannya tertawa. Katanya tiga di antara kita mendapatkan masing-masing seekor kuda, sedangkan kau akan mendapat perempuan itu. Bagus lahut Wiati. Kata-kata Wiati itu memang mengejutkan. Apalagi ketika tiba-tiba saja Wiati turun dari kudanya. Wiati panggil kiambara apa yang akan kau lakukan tidak apa-apa, kek. Tawaran orang itu sangat menarik. Aku senang kepada orang itu. Seperti permainan yang nenek pernah belikan. Patung kayu kecil hantu-hantuan. Tanda petik. Sikap Wiati benar-benar membuat orang-orang berkuda itu bingung. Mereka tidak menduga sama sekali bahwa perempuan berkuda itu sama sekali tidak menjadi ketakutan. Bahkan kata-katanya terasa tajam seperti sembilu. Kiambara dan kisah balintang pun kemudian meloncat turuti dari kuda mereka pula. Bagaimanapun juga mereka mencemaskan Wiati. Mereka belum tahu seberapa tingkat kemampuan orang-orang berkuda itu. Adalah di luar dugaan bahwa Wiati pun tiba-tiba saja meloncat ke arah orang yang minta dirinya ditinggalkan bersama kuda-kuda itu. Dengan serta merta Wiati menarik lengan orang itu, sehingga orang itu terpelanting jatuh di tanah. Orang itu mengaduh kesakitan. Punggungnya rasa-rasanya akan menjadi patah. Namun dengan sigap ia meloncat bangkit. Wiati tersenyum melihat orang yang kesakitan itu. Kepada ketiga orang yang masih di punggung kuda, Wiati pun berkata apa yang akan kalian lakukan. Merampas kuda-kuda kami dan memaksa aku untuk tinggal? Marilah, turunlah. Siapakah yang akan merampok sekarang ini? Kalian atau kami? Tanda petik. Ketiga orang yang masih berada di punggung kuda mereka itu pun berloncatan turun pula. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan orang kebanyakan. Mereka mulai menduga-duga bahwa ketiga orang berkuda itu juga sekelompok perampok seperti mereka yang daerahnya mulai menjadi kering, sehingga terpaksa mencari daerah baru. Apakah kalian perampok, penyamun atau kecu yang terpisah dari gerombolan kalian? Tanda petik. Ya, Wiati lah yang menyahut aku tahu bahwa di belakang kuda orang yang kalian panggil ki lurah itu adalah sebungkus harta benda hasil rampokan. Berikan itu kepada kami. Tanda petik. Ternyata kau bukan seorang perempuan baik-baik. Kau ternyata iblis betina yang memuakan. Orang-orang berkuda itu menjadi semakin berdebar-debar mendengar Wiati tertawa. Suaranya benar-benar seperti jeringkek hantu betina yang menemukan kuburan Bani. Keempat orang itu pun kemudian telah menebar. Mereka tahu bahwa mereka akan bertempur melawan ketiga orang itu. Orang yang suaranya parau itu, ketika sudah turun dari kudanya ternyata seorang yang bertubuh raksasa. Seorang yang tinggi dan besar, berdada bidang dan berbahu kekar. Dengan suaranya yang parau raksasa itu bertanya siapakah sebenarnya kalian. Pagi kami, kalian adalah orang yang aneh. Kami menduga bahwa kalian pun perampok-perampok seperti kami. Tetapi mungkin kalian adalah orang-orang berilmu yang sedang dalam perjalanan. Tanda petik. Tentu jawab raksasa yang suaranya parau tetapi tingkat perlakuan kami terhadap kalian akan berbeda. Seperti yang aku katakan, jika kalian perampok-perampok seperti kami maka kalian tidak akan mendapat ampunan lagi. Kalian harus dibunuh karena kalian berada di lingkungan kekuasaan kami. Tetapi jika kalian bukan perampok penuhi perintah kami. Pergi dan tinggalkan kuda-kuda kalian. Tanda petik. Jika demikian, maka kami akan memberikan syarat yang sama. Kami adalah perampok-perampok yang kehilangan wilayah kerja kami, karena prajurit pajang meningkatkan perondaan. Sedang daerah-daerah di sekitarnya adalah daerah gersang. Jalan-jalan sempit dan tidak ada orang-orang berarti yang lewat. Karena itu kami sedang mencari daerah Bani. Sebenarnya kami belum siap untuk melakukan perampokan malam ini, karena kami memang sedang melakukan pengamalan di daerah ini. Tetapi kebetulan bahwa kami bertemu dengan kalian, sehingga kami dapat langsung berbicara dengan orang-orang yang merasa memiliki wilayah kerja di sini berkata Wiyati selanjutnya. Apalagi yang kebetulan? Tanda petik. Aku dapat minta kalian pergi dari wilayah ini. Wilayah ini akan menjadi wilayah kami yang baru. Jika kalian tidak mau pergi dan meninggalkan wilayah kerja kalian, maka kalian akan kami bunuh saja, agar kalian tidak dapat mengganggu kami untuk selanjutnya. Tanda petik. Cukup, bentak orang yang suaranya parau apakah kau pemimpin dari kelompok perampok yang sedang berusaha mendesak kami? Tanda petik. Ya sahut Wiyati kedua orang ini adalah kakek dan pamanku. Kakek adalah bekas pemimpin perampok yang ditakuti. Paman adalah orang yang tidak mengenal belas kasihan. Kami adalah keluarga perampok turun-temurun. Tanda petik. Tetapi orang yang suaranya parau itu tidak terlalu bodoh untuk mempercayai begitu saja kicauan perempuan muda itu. Karena itu, orang yang bersuara parau itu pun kemudian berkata kenapa kau mengigau sebelum kau tidur anak manis. Kau kira aku percaya kepada ceri leramu itu. Jika kalian perampok apalagi kakekmu seorang pemimpin perampok dan pamanmu adalah perampok yang tidak mengenal belas kasihan, maka sikap mereka tidak seperti sikap kedua orang itu. Namun siapapun kalian, kami sadari bahwa kalian tentu orang-orang berilmu. Wiyati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata jika demikian, minggirlah. Tanda petik. Tidak. Jika aku sebut kalian orang-orang berilmu, bukan berarti bahwa aku harus minggir, karena kami juga orang-orang berilmu. Jumlah kami lebih banyak. Apalagi di antara kalian terdapat seseorang perempuan, seperti kau ini cukup berbahaya. Tanda petik. Jadi, kita akan berkelahi. Jika kalian pergi dan meninggalkan kuda-kuda kalian di sini, maka kami tidak akan mengganggu. Tanda petik. Paman, kakek, apakah yang akan kita lakukan? Membunuh mereka dan meninggalkan mayat mereka di sini. Tanda petik. Kisabalintanglah yang kemudian berkata kisana. Meskipun kami bukan perampok, tetapi kami bukan orang-orang yang berhati emas. Kami adalah orang-orang yang hidup di lingkungan medan pertempuran dan perkelahian. Tanda petik. Apakah kalian prajurit? Kami bukan prajurit, kisana. Tanda petik. Jadi, kalian itu apa? Tanda petik. Jangan risaukan. Pergilah sebelum kami kembali ke dalam wakita asli kami. Kasar, keras dan barangkali liar. Melebih para perampok yang paling ganas sekalipun. Tanda petik. Peringatan itu memang mendebarkan. Tetapi seorang di antara para perampok itu berkata kalian tidak usah menggertak kami. Wajah kalian tentu menjadi pucat. Dari suara kalian kami tahu bahwa kalian sedang berusaha membohongi kami untuk menyelamatkan diri. Tanda petik. Kesabaran kisah balintang telah hampir sampai kebalasnya. Karena ini maka katanya baik. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, kita akan bertempur. Yang mati akan ditinggalkan di sini. Kuda-kudanya akan dirampas bersama semua miliknya. Tanda petik. Para perampok itu pun menjadi tidak sabar pula. Mereka pun segera mempersiapkan diri. Kisah balintang, kiambara dan wiati pun telah menempatkan diri pula untuk menghadapi mereka yang telah menebar itu. Tiba-tiba saja seorang di antara para perampok itu berkata marilah kita tangkap iblis bertina itu hidup-hidup. Biarlah dua di antara kita membunuh kedua orang laki-laki itu. Seorang lagi bersamaku menangkap perempuan ini. Jangan sampai terluka kulitnya, lah akan menjadi permainan yang sangat menarik. Seorang yang lain pun menyahut bagus. Aku ikut kau menangkap perempuanku hidup-hidup tanpa melukainya. Tentu akan lebih sulit daripada membunuh orang yang disebutnya kakek dan pamanya ini. Tetapi permainan ini akan menjadi permainan kita berdua. Tanda petik. Persetan geram orang yang suaranya parau ambil apa yang ingin kau ambil. Tanda petik. Kiambara dan kisah balintang termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Kiambara pun berkata jagalah dirimu baik-baik cucuku. Kita akan menghadapi para perampok ini dengan cara yang sama sebagaimana mereka lakukan. Kita pun membutuhkan kuda-kuda yang baik sebagaimana kuda-kuda mereka. Tanda petik. Para perampok itu tidak menunggu lebih lama lagi. Sejenak kemudian, orang yang bertubuh raksasa dan bersuara parau itu pun telah mendekati Kiambara sambil berkata aku akan segera menundukkan orang yang disebut pernah menjadi pemimpin perampok ini. Tanda petik. Kiambara pun mundur beberapa langkah sambil berkata baiklah. Marilah kita timbang kemampuan ilmu kita. Tanda petik. Orang yang suaranya parau itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia percaya bahwa orang tua itu memiliki ilmu yang tinggi. Demikianlah kemudian, keduanya telah titerlibat dalam perkelahian. Ketika orang yang suaranya parau itu menyerang, maka Kiambara pun segera bergeser menghindar. Namun lawannya memburunya dengan serangan-serangan berikutnya. Namun Kiambara sudah benar-benar bersiap menghadapinya. Dalam pada itu seorang yang lain telah menyerang Ki Sabalintang dengan serta-merta. Bahkan ketika kakinya terjulur, ia masih sempat berkata kepada kedua kawannya yang berhadapan dengan Wiyati, Jika kau ambil perempuan itu, kalian tidak akan mendapat kuda itu. Tanda petik. Kedua orang itu tertawa. Katanya aku sudah mempunyai kuda. Tetapi aku belum mempunyai seorang perempuan. Tanda petik. Tetapi kawannya yang menyerang Ki Sabalintang itu tidak sempat menjawab. Ki Sabalintang tidak hanya sekadar menghindari serangannya. Tetapi dengan cepat telah membalas menyerang. Demikianlah Kiambara dan Ki Sabalintang telah terlibat dalam pertempuran. Untuk beberapa saat Kiambara dan Ki Sabalintang masih harus menjajagi kemampuan lawannya. Sementara itu dua orang yang berhadapan dengan Wiyati telah tersiap pula. Mereka pun menyadari bahwa Wiyati tentu bukan gadis kebanyakan. Sikapnya menunjukkan bahwa perempuan itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dalam olahkan nuragan, sikap itu tentu bukan sikap yang tidak berbekal. Karena itu kedua orang itu berhati-hati. Mereka telah mengambil jarak dan siap menghadapi Wiyati dari arah yang berbeda. Wiyati pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia pun memperhitungkan bahwa kedua orang itu tentu orang-orang yang sudah memiliki pengalaman yang luas. Meskipun dasar ilmu kanuragannya mungkin mapan, tetapi ditempa oleh pengalaman yang panjang, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Ketika Kiambara dan Kisabalintang mulai meningkatkan ilmu mereka untuk mengimbangi lawan-lawan mereka, maka kedua orang lawan Wiyati pun mulai bergerak. Seorang di antara mereka menyerang dengan cepat ke arah lambungnya ketika Wiyati bergeser menghindar, maka lawannya yang lain berusaha menangkapnya dengan mengembangkan kedua tangannya. Tetapi orang itu terkejut ketika kaki Wiyati terjulur lurus ke arah dadanya. Orang itu dengan cepat meloncat ke samping. Jantungnya berdebar-debar karena ujung tumit Wiyati hampir saja menyentuh tubuhnya. Perempuan ini memang berbahaya berkata lawan-lawannya di dalam hatinya. Sejenak kemudian, Wiyatilah yang berloncatan menyerang. Namun ia masih mengekang diri karena Wiyati belum mengetahui seberapa jauh kemampuan lawannya. Mungkin keduanya sangat berbahaya. Tetapi mungkin pula tidak. Pertempuran pun kemudian berlangsung semakin sengit. Kiambara yang telah dapat menduga tenaga dan kemampuan lawannya, menempatkan dirinya dengan mapan, lah tau apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi raksasa yang suaranya parau itu. Orang yang suaranya parau itu pun sudah dapat menduga pula kemampuan Kiambara. Dengan demikian maka jantungnya menjadi semakin berdebaranlah sadar bahwa orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi raksasa yang suaranya parau itu misili merasa mempunyai kelebihan. Ia merasa bahwa tenaganya lebih kuat dari tenaga lawannya. Karena itu, maka raksasa yang suaranya parau itu berapa kali sengaja telah membenturkan kekuatannya. Tetapi ternyata bahwa yang diketahuinya tentang kemampuan Kiambara adalah baru sebagian kecil saja. Kiambara sengaja tidak menunjukkan kelebihannya dengan berlebihan. Ternyata kisah balintang pun demikian pula. Ia menempatkan diri pada tataran kemampuan lawannya. Meskipun sebenarnya kisah balintang dapat menyelesaikannya dengan cepat, tetapi ia tidak melakukannya. Balikan Kiambara dengan sengaja ingin melihat kemampuan Wiati yang sebenarnya jika ia benar-benar turun ke medan pertempuran. Bukan sekedar latihan. Betapapun Wiati mengerahkan kemampuannya di dalam latihan-latihan, namun ia tidak akan bersungguh-sungguh seperti dalam pertempuran yang sebenarnya. Malam itu, Wiati menghadapi dua orang lawan yang sebenarnya. Dua orang perampok yang keras dan kasar. Bahkan mereka telah dibakai oleh Narsuhya pula setelah mereka melihat wajah Wiati yang cantik. Sambil melayani lawan-lawannya, Kiambara dan Ki Sabalintang menyaksikan, betapa Wiati berloncatan dengan tangkasnya. Serangan-serangannya sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Meskipun kedua orang lawan Wiati itu meningkatkan kemampuan mereka tetapi mereka masih belum berhasil menangkap Wiati. Gadis itu justru semakin lama menjadi semakin cepat bergerak. Serangan-serangannya datang beruntun. Ketika kedua orang lawannya menjadi semakin tidak sabar lagi menghadapi perempuan itu, Wiati justru semakin bersungguh-sungguh. Seorang lawannya terkejut ketika tangan Wiati sempat mengenai pundaknya, sehingga keseimbangan orang itu terguncang. Anak setan gerah merang itu kasakiti pundaku, hi anak yang tidak tahu diri. Jika aku tidak mengenaimu, itu karena aku tidak ingin menyakitimu. Bukan karena aku tidak mampu melakukannya. Apalagi kami berdua. Tanda petik. Wiati tidak menunggu orang Mi selesai berbicara. Agaknya masih ada yang akan dikatakannya. Tetapi tiba-tiba saja kaki Wiati terjulur lurus menyamping. Orang itu terpental surut. Ia benar-benar kehilangan keseimbangannya, sehingga jatuh terlentang. Namun Wiati tidak sempat memburunya, karena lawannya yang seorang lagi telah meloncat menyerangnya. Wiati bergeser surut. Namun ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Lawannya yang terjatuh itu dengan cepat bangkit sambil mengumpat kasar. Namun orang itu pun kemudian terbatuk-batuk. Dadanya serasa menjadi sesat. Wiati tidak memberi kesempatan kepada kedua orang. Lawannya kakinya segera berloncatan kembali. Serangannya mengarah kepada kedua orang lawannya berganti-ganti. Ternyata kedua lawannya mulai terdesak. Wiati bergerak semakin cepat. Serangan-serangannya datang seperti angin ribut, yang memburu lawan-lawannya kemanapun mereka bergerak. Kedua orang lawannya pun semakin mengalami kesulitan. Serangan-serangan Wiati semakin sulit dielakan. Meskipun kedua orang itu mengerahkan kemampuan mereka dan berdiri di arah yang berbeda, tetapi Wiati sama sekali tidak menjadi bingung. Dalam pada itu, Kiambara yang bertempur melawan orang yang suaranya parau itu sempat meloncat mengambil jarak dan berkata lihat. Dua orang kawanmu itu ternyata tidak mampu mengalahkan seorang perempuan. Tanda petik. Bukan tidak mampu. Tetapi mereka menjaga agar perempuan itu tertangkap tanpa disakiti. Itu memang sulit. Jika saja kedua orang kawanku tidak berniat menangkap perempuan itu utuh tanpa disakiti atau bahkan terluka, maka ia tidak akan dapat bertahan sepenginang. Tetapi Kiambara tertawa. Katanya jangan mengigau. Seharusnya kau melihat apa yang terjadi. Kedua kawanmu sudah tidak lagi mengekang diri. Berapa kali mereka sudah dikenai serangan-serangan cucuku itu. Bahkan mereka telah terlempar dan terbanting jatuh. Namun mereka sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Tanda petik. Orang yang suaranya parau itu mengeram. Dengan garangnya ia menyerang Kiambara. Namun serangan-serangannya itu tidak berarti sama sekali. Bahkan semakin lama orang yang suaranya parau itu merasa semakin sulit untuk dapat menyentuh lawannya. Jangan bermimpi berkata Kiambara jika dihiarkan saja, maka kedua orang kawanmu itu akan mengalami nasib yang buruk. Cegah mereka agar mereka tidak mempergunakan senjata. Tanda petik. Kau takut cucumu mati. Tanda petik. Tidak. Aku tidak lakui kalau cucuku mati. Tetapi aku takut kalau cucuku mulai membunuh. Itu akan merupakan salu pengalaman yang buruk baginya. Tanda petik. Persetan dengan cucumu. Tanda petik. Orang yang suaranya parau itu tidak menghiraukan peringatan Kiambara. Bahkan ia mencoba untuk menghentakan ilmunya menyerang Kiambara. Tetapi Kiambara benar-benar mencemaskan Wilyati. Jika kedua orang lawannya bersenjata, maka ia pun akan bersenjata pula. Dengan demikian, maka kemungkinan yang dicemaskan itu akan dapat terjadi. Sedangkan menurut Kiambara, sebaiknya Wilyati tidak mulai dengan pengalaman yang mengerikan. Membunuh. Karena itu, maka Kiambara justru mulai memperhitungkan kemungkinan lain, agar Wilyati tidak melakukan pembunuhan itu. Tiba-tiba saja Kiambara telali menghentakan ilmunya. Ternyata lawannya yang suaranya parau itu tidak mampu tertahan seselir bawang dalam waktu yang singkat. Maka orang yang suaranya parau itu telah terlempar dan terbanting jatuh di tanah. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka kaki Kiambara telah menyambar dagunya, sehingga orang itu telah jatuh terlenlang lagi. Tiba-tiba saja ujung keris Kiambara telah melekat di dada orang yang suaranya parau itu. Berhenti. Semuanya berhenti, atau dada orang ini akan tertembus ujung kerisku. Tanda petik. Udara di atas medan itu pun bagaikan tergetar. Kawan-kawan orang yang suaranya parau itu pun terkejut dan berloncatan surut. Kisah balintang pun mengerutkan dahinya. Ia sama sekali belum meningkatkan ilmunya, lah masih melayani lawannya menurut tataran kemampuan lawannya. Sementara itu, kedua orang lawan wiati pun telah meloncat mengambil jarak pula. Perintahkan kawan-kawanmu meletakkan senjata mereka terkata Kiambara. Orang yang suaranya parau itu masih kebingungan, lah tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja ia sudah jatuh terlenlang dan tidak berdaya. Kisanak berkata Kiambaraka sebenarnya bukan apa-apa bagiku. Dengan ujung kelingkingku, aku dapat menusuk dadamu sampai tembus ke jantung. Tetapi aku tidak ingin kau terlalu kecewa, bahwa ternyata ilmumu masih sangat rendah. Tetapi ternyata aku dihadapkan pada kecemasan yang lain. Aku tidak ingin cucuku membunuh. Karena kedua orang kawanmu itu tidak akan mampu melawan cucuku yang berilmu tinggi itu. Tanda petik. Orang yang suaranya parau itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menyadari, bahwa orang jua itu terkata sebenarnya, lah tidak sekedar menakut-nakutinya. Jika saja dikehendaki, maka jantungnya benar-benar telah berlubang. Cepat. Sebelum kedua orang kawanmu mati. Tanda petik. Orang yang suaranya parau itu akhirnya berkata kita hentikan pertempuran ini. Kita biarkan mereka iawat. Menyerah. Katakan bahwa kalian menyerah. Tanda petik. Namun Wiatipun berteriak kakek. Beri aku kesempatan. Aku akan menyelesaikan persoalanku dengan kedua orang ini. Tanda petik. Kiambara pun berdesis cepat. Perintahkan kedua kawanmu itu menyerah. Orang yang suaranya parau itu tidak dapat berbuat lain. Katanya kita menyerah. Kita hentikan perlawanan. Tanda petik. Kawan-kawannya masih saja termangu-mangu sejenak. Namun lawan kisah balintang itu pun menyadari, bahwa ia memang tidak akan dapat memenangkan pertempuran itu. Sebenarnya ia mengharapkan salah seorang dari kedua orang yang bertempur melawan perempuan muda itu. Namun agaknya keduanya pun mengalami kesulitan sehingga keduanya harus mempergunakan senjatanya. Licik, pengecut teriak wiati kalian tidak boleh menyerah. Hentikan perkelahian yang tidak berarti ini. Kita tidak akan membunuh seorang pun di antara mereka. Jika kita tidak membunuh mereka, maka merekalah yang akan membunuh banyak orang. Tanda petik. Kita akan menguasai daerah ini. Kita akan selalu hilir mudik lewat jalan ini. Jika kita masih mendengar bahwa di sini ada kelompok penyamun yang menyaingi pekerjaan kita di sini maka kita akan benar-benar membunuh. Tanda petik. Sekarang aku dapat membunuh mereka. Aku mempunyai alasan yang kuat untuk melakukannya, karena keduanya akan menangkap dan membawa aku ke sarang mereka. Tanda petik. Sudahlah. Bagaimana jika hal seperti ini terjadi atas gadis-gadis yang tidak berdaya? Tanda petik. Sudah aku katakan, kita akan selalu hilir mudik lewat jalan ini. Kita akan membunuh mereka dan mendatangi seorangnya. Wiati terdiam. Tetapi ia merasa sangat kecewa bahwa kedua lawannya itu telah menyerah. Sebenarnya lah kedua orang lawan Wiati itu telah meletakkan senjata mereka. Demikian pula orang bertempur melawan kisah balintang. Sekarang kalian boleh pergi berkata Kiambara. Orang-orang itu merasa likran. Begitu saja mereka boleh meninggalkan tempat itu setelah mereka mengancam untuk merampas kuda ketiga orang itu bahkan kemudian seorang perempuan di antara mereka. Kiambara itu kemudian telah membentak pergi. Atau kami rubah keputusan kami. Keempat orang itu memang menjadi bingung, sehingga Kiambara telah membentak pula pergi. Kalian dengar. Ambil kuda kalian dan cepat meloncat naik ke punggungnya. Tanda petik. Keempat orang itu pun kemudian berlari-lari ke kuda mereka yang mereka tambahkan di pinggir jalan. Dengan cepat mereka meloncat naik. Sebentar kemudian, meskipun mereka masih belum tahu pasti apa yang terjadi, mereka pun telah melarikan kuda-kuda mereka. Kiambara, Kisah balintang dan Wiati memandang keempat penunggang kuda itu dengan perasaan yang berbeda-beda. Wiatilah yang kemudian bertanya kepada Kiambara kek, kenapa kakek membiarkan saja mereka pergi? Itu tentu satu sikap yang tidak adil. Mereka adalah orang-orang yang jahat, yang telah menimbulkan banyak kesusahan bagi orang lain. Kenapa kakek membiarkan mereka pergi? Tanda petik. Wiati. Apa yang akan kau lakukan seandainya aku tidak membiarkan mereka pergi? Tanda petik. Aku akan membunuh mereka kek. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi. Tanda petik. Aku hargai sikapmu, Wiati. Tetapi membunuh bukanlah satu pengalaman yang baik. Apalagi pengalaman pertama sejak kau meninggalkan pada pokanmu. Tetapi mereka orang jahat, kek. Tanda petik. Siapapun mereka sahut Kiambara aku justru berusaha untuk mencegah kau mendapatkan pengalaman yang buruk pada saat kau baru saja keluar daripada pokanmu. Tanda petik. Wiati menundukkan kepalanya, sementara itu kisah balintang menarik nafas dalam-dalam. Kisah balintang sendiri telah bertahun-tahun berendam dalam dunia yang berbau darah. Tetapi kisah balintang mengerti maksud Kiambara. Sudahlah berkata Kiambara biarkan mereka pergi. Kita akan meneruskan perjalanan kita yang masih panjang. Ya kek. Justru kuda-kuda kita telah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Tanda petik. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak memacu kuda mereka dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Perjalanan mereka bertiga memang perjalanan yang jauh. Karena itu maka mereka justru tidak merasa perlu terlalu tergesa-gesa. Semalam suntuk mereka menempuh perjalanan. Jika mereka berhenti maka yang mereka ingat adalah kuda-kuda mereka yang letih. Pada saat mematahari terbit, mereka masih berada di perjalanan. Mereka pun kemudian telah berhenti di pinggir sebuah sungai kecil. Airnya yang jernih mengalir gemercik menurut iramannya sendiri. Kita benahi diri kita, agar tidak menarik perhatian banyak orang berkata Kiambara. Ketiganya pun kemudian menambalkan kudanya dibiarkannya kudanya minum dan makan rumput segar. Sementara mereka bertiga pun turun ke sungai untuk mencuci wajah mereka dan membenahi pakaian mereka. Wiati pun telah melakukannya pula sehingga dengan demikian, maka tubuhnya pun terasa menjadi segar kembali. Kiambara dan Ki Sabalintang sengaja membiarkan Wiati sejak berangkat daripada pokan tidak makan dan hanya sekali-sekali minum jika ada malah air yang bersih di perjalanan mereka. Namun Wiati ternyata tidak mengeluh. Bahkan ia masih telap legar. Wajahnya masih telap jernih dan sekali-sekali senyumnya nampak sekret menghiasi bibirnya. Namun gadis itu masih saja sulit untuk menyembunyikan perasaan kecewanya bukan karena ia tidak membunuh kedua lawannya Tetapi yang sebenarnya diinginkannya adalah satu keyakinan bahwa ia telah menang sebenarnya menang. Tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan itu. Setelah mencuci muka kaki dan tangannya serta membenahi pakaian mereka, maka ketiga orang itu nampak lebih segar. Mereka tidak nampak bahwa semalam suntuk mereka menempuh perjalanan. Mereka tidak ubahnya orang-orang yang bangun pagi-pagi dan berangkat ke pasar agar tidak kesiangan. Beberapa saat kemudian, maka mereka bertiga pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka lewat di depan sebuah pasar, maka Kiambara pun berkata kita akan singgah sebentar. Tanda petik. Apakah kakek akan berbelanja? Bertanya Wiati. Kita akan singgah di kedaya depan pasar itu. Tanda petik. Apakah perjalanan kita masih jauh? Tidak. Sudah tidak jauh lagi. Itulah sebabnya aku mengajak kalian singgah sebentar di kedai. Tanda petik. Jika sudah tidak terlalu jauh, kenapa justru kita harus singgah? Akhirnya Kiambara itu menjawab aku haus. Wiati justru tidak bertanya lagi. Bertiga mereka memasuki sebuah kedai yang cukup besar di depan pasar yang ramai. Beberapa saat kemudian, minuman, dan makanan yang mereka pesan lelah dihidangkan. Nasinya masih mengepul. Lauk dan sayunia pun masih hangat pula. Makanlah berkata Kiambara. Marilah paman Sabalintang desus Wiati. Namun Ki Sabalintang itu pun menjawab ingat Wiati Ki Sabalintang sudah mati. Tanda petik. Sudah mati. Tanda petik. Ki Sabalintang tertawa katanya ya. Sudah mati. Tanda petik. Nah sekarang bagaimana aku memanggil paman? Paman siapa? Ki Sabalintang memandang berkeliling. Tidak ada orang yang duduk terlalu dekal dengan mereka sehingga tentu tidak akan ada orang yang mendengarnya. Mereka asik dengan minuman dan makanan mereka masing-masing, paman. Tanda petik. Ki Sabalintang mengangguk. Katanya ya. Mereka tidak memperhatikan kita. Meskipun demikian, kita tidak boleh lengah. Tanda petik. Jadi? Besak Wiati. Ki Sabalintang mengerutkan dahinya. Katanya aku harus mendapatkan nama yang sangat baik. Berwibawa dan mempunyai arti yang baik pula. Tanda petik. Wiati dan Ki Ambara pun tertawa. Nanti. Di rumah aku bercerita panjang. Kau harus tahu segala sesuatunya untuk mendukung tugasmu. Kau tidak boleh salah, agar rencana besar kita dapat berlangsung dengan sempurna. Tanda petik. Wiati mengangguk. Nampaknya Ki Sabalintang menjadi bersungguh-sungguh. Justru karena itu, ia tidak bertanya lagi. Sejenak kemudian merekap pun terdiam. Ki Ambara sendiri sibuk dengan nasi hangat dengan lauk ikan gurame. Beberapa saat kemudian, ketiganya telah selesai. Setelah membayar harga makanan mereka, maka mereka pun segera melangkah keluar dari kedai yang justru menjadi semakin ramai. Namun demikian mereka berdiri di luar kedai, mereka pun melihat beberapa orang mengerumuni seseorang. Bukan saja mengerumuni, tetapi nampaknya mereka sedang memukuli seorang remaja yang berteriak-teriak kesakitan. Wiatilah yang bertari-teriak dahulu mendekat. Ia pun segera menyebab dan dengan lantang berteriak tunggu. Kenapa anak ini dipukul? Sebelum ada yang menjawab, maka seorang perempuan telah mendekat anak itu sambil menangis. Tanda petik, seorang yang bertubuh tinggi tegap dengan mengenakan baju yang terbuka di bagian dadanya, sehingga ikat pinggang kulitnya yang besar nampak melingkar di perutnya, berkata dengan geram anak ini telah mencopet. Tanda petik, mencopet apa? Wiatilah yang bertanya. Uang. Bertanyalah kepada orang ini, yang kehilangan uangnya yang disimpannya di kantong ikat pinggangnya. Ia baru saja menjual seekor lembu yang besar. Tanda petik, tetapi pemilik uang seorang yang sudah separo baya itu menyaut. Tidak. Tidak aku simpan di dalam kantong ikat pinggang. Tetapi aku simpan di dalam kampil. Tali kampil itu aku ikat pada ikat pinggangku ini. Tanda petik, orang yang bertubuh tinggi. Gitegap nih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, nah kau dengar. Anak itu telah memotong tali kampil itu dan mencopet uang hasil penjualan seekor lembuku. Kau lihat anak ini mengambil luangmu, tidak pemilik uang itu menggeleng. Jadi kenapa kau tuduh anak ini? Seseorang meneriakannya. Anak inilah yang mencopet uangku. Mana orang itu? Apostrof. Pemilik uang itu memandang berkeliling. Tetapi orang yang telah meneriakan copet itu telah tidak nampak. Jadi bagaimana kau yakin bahwa anak ini mencopet? Pemilik uang itu tertenangu-mangu sejenak. Orang yang bertubuh tinggi besar itulah yang menyahut tiba-tiba saja kami sudah menangkap dan memukuli anak ini agar ia mengaku di mana ia menyembunyikan uangnya. Tanda petik. Tetapi tuduhan kalian tidak berdasarkan pada bukti dan saksi. Jika orang yang menuduh anak ini mencopet itu yakin, ia tentu masih ada di sini sekarang. Tanda petik. Orang-orang yang telah ikut memukuli anak itu pun menjadi ragu-ragu. Mereka saling berpandangan sejenak. Sementara remaja itu masih menangis, perempuan itu pun masih duduk bersimpuh di lingkaran kerumunan orang-orang yang semula memukulinya. Siapa yang berani meyakini bahwa anak ini bersalah? Berkata Wiati Lantang. Tidak seorang pun yang bertubuh tinggi kekar itu pun berkata maaf. Aku hanya terseret arus. Wiati tidak menjawab. Ketika orang-orang yang berkerumun itu telah bubar, maka Wiati pun berkata kepada perempuan yang menangisi anak itu. Apakah kau keluarganya bibi? Tanda petik. Ya. Ini anakku. Meskipun anak angkat tapi sudah seperti anakku sendiri. Ayia dan ibunya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ajaklah pulang. Tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Tanda petik. Aku mengucapkan terima kasih, nger. Jika tidak ada kau. Apa jadinya dengan anakku ini? Wiati tersenyum. Katanya bukankah wajar bahwa aku harus menolongnya? Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, nger. Wiati pun kemudian memandang pemilik uang yang hilang itu. Katanya kau sudah kehilangan uangmu. Tetapi sebaiknya kau minta maaf kepada anak ini. Ya, ya, aku minta maaf desis pemilik uang itu. Perempuan yang mendekap anak angkatnya itu memandanginya. Sejenak ia termangu-mangu namun kemudian ia pun mengangguk kecil. Pemilik kedai kecil di ujung pasar itu adalah adikku. Berkata pemilik uang yang hilang itu jika terjadi sesuatu dengan anak itu atau jika kau memerlukan sesuatu bagi pengobatan anak itu, hubungilah pemilik kedai itulah akan menyampaikannya kepadaku. Aku menyesal sekali bahwa kesalahpahaman ini terjadi. Baiklah, kisah nak desis perempuan itu, mudah-mudahan tak terjadi apa-apa dengan anakku. Perempuan itu pun kemudian mengajak anak angkatnya mening titik galkan tempat itu. Wiati masih berdiri beberapa saat di tempat itu. Demikian pula pemilik uang yang nampaknya sangat menyesal itu. Mereka memandangi anak yang tidak bersalah itu berjalan agak timpang. Agaknya kakinya masih merasa sakit oleh pukulan-pukulan beberapa orang yang tergesa-gesa menganggapnya bersalah. Namun sejenak kemudian, Wiati pun berkata marilah, Kisanak, aku akan pulang. Di mana rumahmu bertanya pemilik uang itu. Wiati menjadi agak bingung. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab tidak jauh lagi, Kisanak. Pemilik uang itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Wiati yang kemudian meninggalkannya langsung menemui dua orang laki-laki yang berada tidak jauh dari sebuah kedai yang cukup besar. Pemilik uang itu tiba-tiba telah melangkah pula mendekat. Sambil mengangguk hormat pemilik uang itu berkata aku tidak sengaja melakukannya sehingga anak itu menjadi korban. Apa yang terjadi bertanya Kiambara. Pemilik uang itu akan menjawab. Tetapi Wiati mendahulu ia sudah laki-sanak. Anggap saja persoalannya sudah selesai. Pemilik uang itu memandang wajah Wiati dengan tidak berkedip, sehingga Wiati merasa wajahnya menjadi gatal. Marilah, kek saja Wiati. Kiambara tersenyum. Katanya marilah. Sudahlah Ki Sanak. Kami akan melanjutkan perjalanan. Sejenak kemudian, maka Wiati pun segera meloncat ke atas punggung kudanya. Demikian pula Kiambara dan Ki Sabalintang. Pemilik uang yang hilang itu memandang mereka dengan tidak berkedip. Namun ia pun kemudian berdesis gadis itu cantik sekali. Dalam pada itu, Wiati, Kiambara dan Ki Sabalintang pun melarikan kuda mereka meninggalkan pasar. Rumah Kiambara memang tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, mereka akan segera sampai ke kajoran. Namun Wiati pun kemudian mengerutkan dahinya, lah melihat orang bertubuh tinggi kekari yang ikut memukuli anak yang dituduh mencopet uang itu meloncat parit diikuti oleh seorang anak muda. Mereka berdua langsung masuk ke dalam kuburan tua yang terletak di sebuah gumuk kecil, tidak terlalu jauh dari jalan yang dilewati oleh Wiati, Kiambara dan Ki Sabalintang. Beberapa langkah, setelah mereka melewati grimuk kecil itu, tiba-tiba saja Wiati berkata kita berhenti sejenak, kek. Ada apa Wiati? Orang yang ikut memukuli anak itu memasuki kuburan itu bersama seorang anak muda. Sudahlah berkata Kiambara jangan terlalu banyak mencampuri persoalan orang lain. Wiati tersenyum. Katanya tidak, kek. Aku hanya menjadi penasaran. Aku ingin tahu apa yang mereka laukan di kuburan tua itu. Cepatlah. Kita harus segera sampai di rumah. Aku berjanji bahwa hari ini aku pulang. Jika ada tamu dari Sangkal Putung dan aku belum ada di rumah, ia dapat bertanya panjang kepada para pembantu di rumah mereka tidak lau persoalan seluruhnya yang kita hadapi. Mungkin jawaban mereka dapat membuat tamuku menjadi ragu-ragu. Ya, kek. Aku hanya sebentar. Wiati pun kemudian meloncat turun dari kudanya dan berlari ke gumuk kecil itu. Ketika ia mendekati dinding kuburan, maka Wiati pun menjadi lebih berhati-hatilah tidak lagi berlari. Tetapi justru merunduk perlahan-lahan. Dinding kuburan itu tidak terlalu tinggi. Karena itu, Wiati yang berdiri di balik gerumbul perdu, sempat menjenguk ke dalam kuburan itu. Wiati memang agak terkejut. Orang bertubuh tinggi kekar dan anak muda yang memasuki kuburan itu, duduk tidak terlalu jauh dari dinding kuburan itu. Terdengar orang bertubuh tinggi kekar itu membentak kau curangi. Anak muda yang menjadi ketakutan itu menjawab dengan suara bergelar tidak. Aku tidak curang. Ha, ianya inikah hasil penjualan seekor lembu? Aku tidak tahu. Tetapi hanya itulah yang ada di dalam kampil itu. Kau tentu sudah menyembunyikan sebagian isi kampil ini. Tidak, Kang. Tidak. Tetapi orang yang bertubuh tinggi kekar itu telah menampar anak muda itu sambil mementak semakin kasar berikan semua uangmu. Aku tidak mempunyai uang. Kau sembunyikan di mana uang itu, hi aku memang tidak punya uang. Kau memang harus dicekik di sini. Jika tadi aku tidak mengalihkan perhatian orang-orang di pasar itu dan mengorbankan anak yang dipukuli banyak orang, uh, kau sudah ditangkap. Kau sudah dipukuli orang sepasar hingga mati. Tetapi, akulah yang meneriaki anak itu mula-mula, sehingga semua orang menangkapnya termasuk aku, Kang. Tutup mulutmu sekali lagi orang itu menampar. Darah mulai mengalir dari sela-sela bibir anak muda itu. Sambil merintih ia pun berkata ampun Kang. Aku tidak mengurangi isi kampil itu. Kemarin dua orang kawanmu juga telah mencuri uang dari korban-korbannya. Sekarang kau melakukannya juga. Aku tidak melakukannya, Kang. Sungguh. Orang bertubuh tinggi kekar itu agaknya sama sekali tidak menaruh belas kasehan, seperti saat ia memukuli anaknya. Uniuk menarik perhatian banyak orang tanpa belas kasehan, maka ia pun mulai memukul anak muda itu. Berikan uang yang telah kau curi itu, Hi. Di mana kau sembunyikannya. Aku tidak mencuri, Kang. Jangan sakiti aku. Nanti aku carikan gantinya di pasar itu, Kang. Mumpung masih pagi. Tidak. Aku tidak mau kau bohongi. Bukan saja karena aku sedang membutuhkan uang, tetapi aku tidak mau kau remahkan seperti ini. Kau mencoba menipu dan menganggap aku sangat bunglu. Kau kira aku tidak tahu harga seekor lembu. Ampun, Kang. Ampun. Aku benar-benar tidak mencuri. Mungkin orang itu sudah mempergunakan sebagian uangnya untuk membeli sesuatu atau untuk membayar hutangnya. Satu pukulan yang keras telah melemparkan anak itu, sehingga jatuh terguling. Namun ketika anak itu mulai berteriak kesakitan, laki-laki bertubuh tinggi dan kekar itu mencekiknya sambil mementak jika kau berteriak, aku cekikah sampai mali. Suara anak muda itu terputus. Cekikan itu bukan sekedar main. Di mana uang itu hi? Di mana? Anak muda itu tidak lagi bisa menjawab. Suaranya tertelan oleh cekikan yang semakin keras. Namun laki-laki bertubuh tinggi dan kekar itu terkejut ketika terdengar suara perempuan. Jadi inikah yang kau lakukan di sana? Tanda petik. Laki-laki terbutuh tinggi dan kekar itu melepaskan anak muda itu. Ia pun kemudian berdiri tegak menghadap Wuyati Samhil menggeram apa yang kau lakukan di sini? Sekarang aku tahu, apa yang sebenarnya telah terjadi di pasar itu. Apa yang kau ketahui? Kau lah yang sumber dari keributan itu. Kau telah menggertakan beberapa orang anak-anak muda dan remaja untuk melakukan kejahatan. Mereka harus menyerahkan semua uang hasil kejahatan itu kepadamu. Mungkin kau berbaik hati memberi mereka sekeping dua keping uang. Tetapi tentu tidak seimbang dengan kemungkinan buruk yang dapat mereka alami. Apa yang kau mau sebenarnya serahkan uang itu kepadaku uang mana? Uang dalam kampil itu, untuk apa? Aku harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Kau pun harus ikut aku menemui pemilik uang itu. Kau harus mengalami sebagaimana dialami oleh anak-anak yang kau pukuli itu. Apakah kau sedang mengigau aku berkata sebenarnya? Apa yang dapat kau lakukan? Kau seorang perempuan. Atau kau sengaja menyerahkan dirimu kepadaku? Serahkan uang itu kepadaku. Apakah kau sudah gila? Sekali lagi. Dengar baik-baik. Serahkan uang itu kepadaku. Serahkan saja dirimu kepadaku berkata laki-laki yang bertubuh tinggi dan kekar itu. Aku peringatkan sekali lagi. Serahkan uang itu kepadaku, atau aku akan memaksamu. Tiba-tiba saja orang itu tertawa katanya aku tidak bermimpi bahwa aku akan bertemu dengan seorang perempuan yang cantik sekali. Wajah Wiati berkerut. Sementara laki-laki itu berkata selanjutnya aku pun tidak bermimpi bahwa perempuan canlik. Itu ternyata garang sekali. Tetapi aku memang menyenangi perempuan-perempuan yang garang, yang harus ditaklukan dengan kekerasan. Aku benci kepada perempuan yang lemah, cengeng dan pasrah pada keadaannya. Tetapi laki-laki itu terkejut. Tiba-tiba saja tangan yang mempunyai jari-jari yang lemtik itu telah menampar wajahnya. Laki-laki bertubuh tinggi dan kekar itu terkejut. Ia pun meloncat selangkah surut. Namun terasa bibirnya menjadi pedih. Ketika punggung telapak tangannya mengusap mulutnya, terasa cairan yang hangat di sela-sela tabirnya. Laki-laki itu mengumpat kasar. Katanya perempuan tidak tahu diri. Kau kira aku siapa, hi? Kau kira aku sama saja dengan pencopet itu? Kau samakan aku dengan pencuri ayam di pinggir jalan? Jadi, kau siapa jika bukan pencopet atau pencuri ayam di pinggir jalan? Anak muda itu masih harus mempunyai modal keterampilan dan keberanian untuk mencopet korbannya. Sementara itu, kau sendiri? Iblis betina. Dengar namaku. Aku adalah Surain Rajit. Setiap bibir tentu sudah pernah mengucapkan namaku. Biati mengerutkan dahinya. Namun sambil menggeleng ia pun berkata aku belum pernah mendengar namamu. Seandainya namamu memang besar, kenapa kau sandarkan hidupmu dengan memeras pencopet-pencopet kecil seperti itu? Kenapa kau tidak merampok saja di rumah saudagar-saudagar kaya? Atau merampok rumah-rumah bebahu kademangan atau para pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri? Kau tidak usah mengajari aku. Apapun yang aku lakukan, sesuai dengan keinginanku di satu saat. Jika demikian, apa keinginanmu sekarang? Mencekik anak itu? Tidak lalu? Kau? Wiatilah yang kemudian lertawa. Katanya bercerminlah di titik belumbang yang airnya bening. Lihat wajahmu serta dirimu yang kumal dan kusut itu. Lihat mukamu yang keruh seperti keruhnya hatimu. Lihat pula mulutmu yang sering mengucapkan kata-kata kotor. Lihat dirimu sendiri baru kau berbicara tentang seorang perempuan. Laki-laki itu benar-benar tersinggung. Tangannya terayun ke mulut wiyati, la juga ingin membalas tamparan tangan perempuan yang terasa perih di bibirnya. Tetapi sekali lagi laki-laki itu terkejut. Seperti saat tangan perempuan itu mengenai wajahnya. Tangannya yang terayun deras itu sama sekali tidak menyentuh badannya. Bahkan tiba-tiba saja terdengar perempuan itu tertawa perlahan-lahan seperti seorang perempuan terhormat tertawa di hadapan banyak orang. Tidak menampakkan giginya, meskipun seandainya giginya mijit imun. Laki-laki itu mengumpat lebih kasar. Dengan lantang ia pun kemudian berkata perempuan iblis. Apa yang sebenarnya kau kehendaki? Sudah aku katakan. Uang itu. Berikan uang itu. Aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Bohong. Kau tentu juga salah seorang dari sekelompok perampok yang ganas. Kau rampasuh uang itu, tentu akan kau miliki sendiri. Seandainya demikian? Kau gila. Kau tahu jawabnya. Wiyati menjadi tidak sabar lagi. Ia pun maju selangkah sambil berkata jika kau tidak memberikan uang itu, maka aku akan memaksamu. Aku akan menjekikmu. Lebih baik kau yang mati daripada anak muda itu. Laki-laki yang bertubuh kekar itu benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun segera meloncat menyerang Wiyati. Tangannya terayun dengan derasnya mengarah ke kening Wiyati. Namun Wiyati pun dengan sigapnya menghindar. Ia meloncat di antara batu-batu nisan yang sudah lumutan di kuburan tua itu. Ketika laki-laki itu memburunya maka Wiyati mampu melenting dengan cepat. Namun laki-laki itulah yang kemudian mengaduh tertahan. Kaki Wiyatilah yang kemudian menyentuh lambungnya. Laki-laki itu hampir saja kehilangan keseimbangannya ketika ia terdorong ke belakang, kakinya telah terantuk batu nisan. Namun untunglah bahwa tangannya dengan cepat menyambar pohon kamboja tua yang tumbuh di dekatnya. Laki-laki itu pun kemudian menyadari bahwa perempuan itu adalah perempuan yang sangat berbahaya. Kau memang harus dibunuh. Sayang kecantikanmu. Tetapi kelakuanmu lebih buruk dari iblis betina. Jadi kau masih dapat menyebut kelakuan yang baik dan yang buruk? Aku koyakan mulutmu. Laki-laki yang bertubuh tinggi kekar itu telah menyerang lagi. Lebih garang dari sebelumnya. Namun serangan-serangan itu tidak berarti bagi Wiyati. Dengan tangkasnya ia mengelak. Dan bahkan Wiyati pun telah berganti menyerang. Laki-laki yang bertubuh tinggi itu benar-benar tidak berdaya melawan Wiyati. Serangan-serangan Wiyati dalang diweruntun. Tangannya telah menghantam keningnya. Kemudian dagunya. Dahinya dan dadanya. Laki-laki yang bertubuh tinggi kekar itu berusaha untuk menepi, menghindari nisan-nisan tua yang terserakan. Namun serangan Wiyati selalu memburunya. Laki-laki itu benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Bahkan ketika tangan Wiyati dengan derasnya menghantam dadanya maka laki-laki itu terlempar surut beberapa langkah, membentur dinding kuburan tua itu dan kemudian jatuh terbanting di tanah. Sebelum ia sempat bangkit, maka Wiyati lelah meloncat mendekat menarik bajunya mengangkat laki-laki bertubuh kekar itu untuk bangkit berdiri. Namun sebuah pukulan yang sangat keras mengenai mulutnya. Bukan saja bibirnya menjadi pecah, tetapi dua giginya lelah rontok, sementara tubuh laki-laki itu sekali lagi terlempar membentur dinding kuburan. Terdengar laki-laki itu mengerang kesakitan. Sementara Wiyati pun berkata lantang bangun, bangun, atau aku injak perutmu. Laki-laki itu benar-benar menjadi cemas menghadapi perempuan yang cantik. Idapi gerang itu. Dengan susah payah, orang itu berusaha untuk bangkit berdiri. Berikan uang itu kepadaku, atau aku remukan kau di sini, laki-laki itu termangu-mangu sejenak. Sepat, jawab bentak Wiyati sambil menggapai leher laki-laki itu dan mencengkamnya dengan jari-jarinya. Laki-laki itu sama sekali tidak mengira, bahwa jari-jari yang kelihatan lentik itu dapat menjadi sekeras besi baja. Ada niat laki-laki itu untuk ganti mencengkam leher perempuan itu. Namun ia pun menyadari, bahwa itu hanya akan sia-sia saja cengkaman itu hanya akan membuat perempuan itu semakin marah dan memperlakukannya lebih semena-mena lagi. Karena itu ketika lehernya tersumbat, ia pun berkata sendai ambil. Ambil uang itu. Wiyati pun melepaskan laki-laki itu. Jangan beranjak dari tempatmu berkata Wiyati sambil memungut kampil uang yang jatuh. Laki-laki itu memang tidak berani beringsut. Namun setelah Wiyati memungut kampil uang itu, ia pun bertanya apakah aku sudah boleh pergi? Pergi, kau akan pergi kemana pulang. Begitu enaknya kau pulang. Kau akan aku bawa mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Pemiliknya tentu sudah pergi. Belum. Aku tahu. Ia lentu singgah di kedai saudaranya itu. Bawa uang itu dan kembalikan kepadanya, kau yang harus mengembalikannya. Anak itulah yang mengambilnya biar anak itu yang mengembalikannya. Tidak. Kau yang bertanggung jawab, jangan aku. Tangan Wiyati pun lelah menampar wajahnya sehingga laki-laki itu mengaduh kesakitan. Wajahnya yang telah menjadi lebam dengan noda-noda biru dikening dan matanya, terasa semakin sakit. Tetapi Wiyati sama sekali tidak mempunyai belas kasihan kepadanya. Dengan lantang ia pun berkata, ayo, jangan membuat aku semakin marah. Laki-laki yang bertubuh tinggi kekar itu benar-benar tidak mempunyai kesempatan lagi. Ia pun kemudian melangkah keluar dari kuburan tua yang terletak di gumuk kecil itu. Demikian mereka keluar dari kuburan, mereka melihat dua orang laki-laki berdiri termangu-mangu. Di dekat mereka tertambah tiga ekor kuda yang tegar. Apa yang kau lakukan bertanya Kiambara? Aku menangkap pencopet yang sebenarnya, kek, lalu? Apa yang kau lakukan? Kita kembali ke pasar, membawa pencopet ini dan uangnya yang dicopetnya, lah harus mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Kepada kisah balintang, Kiambara pun berkata marilah. Kita kembali ke pasar. Ketiga orang berkuda itu pun telah menggiring laki-laki yang bertubuh tinggi kekar itu kembali ke pasar. Mereka langsung menuju ke kedai yang ditunjuk oleh pemilik uang yang hilang itu. Orang-orang yang melihat laki-laki yang tinggi dan kekar itu dengan heran. Apa yang telah terjadi dengan laki-laki itu? Laki-laki itu memang sering berada di pasar itu. Tetapi tidak seorang pun yang tahu, apa yang telah dilakukannya. Wiati langsung menggiring laki-laki itu ke kedai yang di ujung. Kedai yang ditunjuk oleh pemilik uang itu, diikuti oleh Kiambara dan Ki Sabalintang. Kedatangan laki-laki yang bertubuh tinggi kekar itu mengejutkan orang-orang yang berada di kedai itu. Bahkan sebagian justru menjadi ketakutan. Tetapi mereka pun kemudian menjadi heran, ketika perempuan muda yang berkoda di belakangnya itu meloncat turun sambil mementaknya masuk ke kedai itu. Laki-laki itu sama sekali tidak membantah. Ia pun kemudian melangkah masuk ke dalam kedai itu. Wiati yang mengikutinya kemudian berkata duduklah. Orang-orang yang berada di dalam kedai itu menjadi gelisah. Mereka tidak tahu permainan apa yang sedang mereka saksikan. Laki-laki yang bertubuh tinggi, kekar dan yang sudah sering mereka lihat berada di pasar itu, tunduk dan bahkan nampak ketakutan terhadap seorang perempuan muda yang cantik, namun agaknya cukup garang. Ternyata pemilik uang yang dicopet itu benar-benar masih berada di kedai itu. Ketika orang itu melihat Wiati maka orang itu pun segera mendekatinya sambil bertanya kenapa kau kembali? Apakah kau mencari aku? Ya jawab Wiati. Untuk apa? Apakah kau mempunyai keperluan khusus ya? Aku bawa orang ini. Siapakah orang ini? Orang yang mencuri uangmu. Pemilik uang itu termangu-mangu sejenak. Dengan dahi yang berkerut ia pun menyahut bukankah laki-laki ini yang telah membantu berusaha menangkap pencopet itu. Meskipun kemudian ternyata keliru. Tetapi ia sudah menunjukkan niat baiknya. Ternyata semuanya itu adalah sekedar permainannya, lah sengaja melepaskan perhatian banyak orang dari pencopet orang yang sebenarnya, karena pencopet yang sebenarnya adalah orang yang bekerja untuk orang ini. Maksudmu, pencopet yang sebenarnya harus menyerahkan hasilnya kepadanya bahkan ia sempat menyakiti pencopet-pencopet itu jika mereka tidak dapat menyerahkan uang sebagaimana diinginkannya. Pemilik uang itu menggeretakan giginya. Tetapi ketika ia menatap mata orang yang bertubuh tinggi kekar itu, maka kulitnya justru meremang. Nah, sekarang kembalikan uang itu kepadanya bentak Wiati. Orang bertubuh tinggi itu termangu-mangu. Namun Wiati pun kemudian menyerahkan kampil berisi uang yang dibawanya kepada orang itu. Orang berluhuh tinggi kekar itu pun terpaksa menerimanya. Serahkan kepadanya. Kau harus minta maaf dan mengaku bahwa kaulah yang lelah mencopetnya meskipun tidak dengan tanganmu sendiri. Orang terluhuri tinggi itu memandang pemilik uang ini sekitas. Kemudian memandang wajah Wiati yang gelap. Cepat! Orang bertubuh tinggi itu tidak dapat menolak. Ia pun kemudian telah menyerahkan uang itu kepada pemiliknya. Kenapa kau diam saja? Katakan kepadanya, bahwa kau minta maaf karena kau telah mencopetnya. Katakan bahwa kau sengaja mengorbankan anak yang tidak tersalah itu agar anak itulah yang dipukuli orang banyak. Katakan bahwa kau tidak peduli bahwa anak yang tidak tersalah itu akan dapat mali karenanya, asal kau selamat. Orang bertubuh tinggi itu masih terdiam. Katakan. Katakan bahwa kau sengaja memukuli anak itu agar orang banyak melakukannya juga. Katakan bahwa kau sengaja melakukan agar anak yang tidak bersalah itu mati. Dan kau tidak akan pernah diungkit lagi bahwa setenarnya kau lah yang telah mencopetnya. Kau sengaja membunuh anak itu. Kau bunuh anak yang tidak tersalah itu. Tiba-tiba saja tangan Wiati telah melayang menghantam wajah orang bertubuh tinggi kekar itu. Demikian kerasnya sehingga orang itu terpelanting menimpa sebuah lincak bambu. Suaranya berderak dan lincak bambu itu pun patah di lengah. Laki-laki itu menyeringai menahan nyeri di punggungnya yang serasa patah. Wajahnya yang lebam itu masih terasa sakit. Ditambah lengannya dan kemudian tulang belakang. Kiambaralah yang kemudian mendekati winti sambil terdesis. Sudahlah, ger. Sudahlah. Tetapi bagaimana jika anak yang tidak bersalah itu mati kek? Bagaimana perasaan ibunya? Sementara orang-orang tetap menganggapnya bersalah. Tetapi ia tidak mati, kan? Titik tetapi siapa tahu bahwa pernah terjadi hal yang sama, dan anak yang dikorbankannya itu mati. Tiba-tiba saja di mata gadis itu meleleh air matanya. Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Ia harus mempelajari sifat gadis itu baik-baik sebelum gadis itu melakukan tugasnya. Wiati mengusap matanya yang masah. Ia menjadi terharu membayangkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas seseorang yang sama sekali tidak bersalah. Seorang yang harus menderita karena ia dituduh melakukan kejahatan justru oleh penjahat itu sendiri. Hati anak itu bersih, desis Kiambara kepada diri sendiri tetapi tugas yang harus dilakukannya bukan tugas yang bersih. Tetapi menurut guru gadis itu, gadis itu menyimpan dendam yang sangat dalam di dalam hatinya terhadap Ki Gede Pemanahan dan yang kemudian menurun sampai ke anaknya, Suya Wijaya. Kiambara masih belum berani mengambil kesimpulan. Tetapi jiwa gadis itu ternyata telah terguncang melihat ketidaknya adilan yang terjadi. Sejenak kemudian Wiati pun berkata, aku serahkan orang ini kepada kalian. Kalian harus menghukumnya lebih berat dari yang dialami oleh anak yang tidak bersalah itu. Tetapi pemilik uang itu pun berkata, sudahlah. Aku sudah merasa senang sekali bahwa uangku kembali. Aku menjual lembu karena aku memerlukan uang. Aku menjadi bingung demikian uangku hilang, sehingga perasaanku mudah sekali terbakar. Titik. Sekarang pencopet yang sesungguhnya telah dapat ditangkap. Kau mau apakan orang itu? Pemilik uang itu menjadi bingung. Orang itu harus diperlakukan lebih buruk dari anak itu itu tidak perlu lagi. Uangku sudah kembali. Jika uangmu sudah kembali, maka kau sama sekali tidak merasa tersinggung atas ketidaknya adilan yang telah terjadi itu. Bukan begitu. Tetapi aku tidak mau memperpanjang persoalan lagi. Lalu, kau lepaskan orang itu apa yang harus aku lakukan? Pukuli orang itu seperti kau memukuli anak itu. Bahkan harus lebih dari itu. Pemilik uang itu menggelengkan kepalanya. Katanya sudahlah. Sudah aku katakan. Aku tidak mau memperpanjang perkara ini. Soalnya bukan memperpanjang persoalan. Tetapi kau harus bertindak adil. Tidak. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Jika begitu serahkan uang itu kembali kepadaku. Aku akan memberikannya kepada anak yang telah mencopetnya. Anak muda yang menjadi kepanjangan tangan orang ini. Wajah pemilik uang itu menjadi tegang. Katanya, apa sebenarnya maumu? Aku mau adil. Anak yang tidak tersalah saja dipukuli sampai hampir pingsan. Bahkan mungkin pernah ada anak yang mati. Sekarang orang yang sebenarnya bersalah tidak akan dihukum. Jangan membuat persoalan baru di sini, berkata pemilik uang. Hi. Jadi kau justru menyalahkan aku. Persoalan ini sudah selesai. Jangan diungkit lagi. Tiba-tiba Wiati telah menampar wajah pemilik uang itu. Demikian kerasnya sehingga pemilik uang itu terpelanting jatuh menimpa dinding kedai itu. Pemilik uang itu pun segera berusaha untuk bangkit. Namun demikian ia terdiri, maka sekali lagi Wiati memukul wajah orang itu. Jika kau tidak menghukum orang ini, maka aku mewakili anak yang kau pukuli itu untuk membalas. Pemilik uang itu mengaduh kesakitan. Dengan mengangkat kedua tangannya ia berkata, jangan, jangan kau pukul lagi aku. Tetapi Wiati tidak menghiraukannya. Digapainya baju orang itu kemudian dipukulnya orang itu sekali lagi, sehingga orang itu terjatuh lagi. Ketika orang itu dengan susah payah bangkit terdiri, maka Wiati pun berkata panggil Ki Bekel. Cepat! Ki Bekel siapa? Ki Bekel padukuhan ini. Atau aku akan memukulmu lagi dan bahkan sekaligus mengambil uang itu. Orang yang uangnya dicopet itu mengusap mulutnya. Namun Wiye Ali pun membentaknya cepat. Panggil Ki Bekel atau Ki Jagabaya? Tidak, panggil kedua-duanya. Orang yang uangnya dicopet itu pun dengan terbata-bata bertanya kepada saudaranya, pemilik kedai itu di manakah tempat tinggal Ki Bekel? Marilah, akan aku tunjukkan. Kedua orang itu pun kemudian telah meninggalkan kedai itu pergi ke rumah Ki Bekel. Sementara itu, Wiati pun membentak kepada laki-laki yang bertubuh tinggi, jangan macam-macam. Kau jangan mencoba lari jika kau tidak ingin aku patahkan leharmu. Orang itu tidak menjawab. Tetapi jantungnya tergetar pula. Perempuan yang garang itu nampaknya benar-benar marah. Ki Ambara dan Ki Sabah Linlang tidak dapat mencegahnya. Karena itu, maka mereka pun hanya berdiam diri saja di luar kedai itu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, pemilik kedai dan pemilik uang itu pun lelah kembali bersama Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Ada apa bertanya Ki Bekel? Wiatilah yang kemudian melangkah maju. Tetapi ia masih juga mengingat tunggah ungguh sebagaimana diajarkan di padepokannya. Wiati itu pun mengangguk hormat sambil berkata, Apakah aku berbicara dengan Ki Bekel dan Ki Jagabaya? Ya. Aku adalah Ki Bekel di padukuhan ini. Dan ini adalah Ki Jagabaya. Aku minta maaf Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Mungkin aku sudah mengganggu. Apa yang terjadi di sini? Wiati pun segera menceritakan apa yang telah terjadi. Ia pun kemudian menunjukkan laki-laki yang bertubuh tinggi kekar itu sebagai otak dari kerusuhan yang sering terjadi di pasar ini. Manakah anak muda yang mencopet itu bertanya Ki Bekel? Aku tidak membawanya kemari, Ki Bekel. Sayang sekali. Kita perlukan keterangannya. Mudah sekali. Paksa orang ini menunjukkan rumah anak muda itu. Tidak hanya seorang. Tetapi beberapa orang anak muda yang bekerja untuknya. Terima kasih, Ki Bekel mengangguk-angguk. Kemudian ia pun berkata kepada Ki Jagabaya, tangkap dan bawa orang. Ini. Sudah lama kita merasa terganggu oleh pencopet-pencopet yang berkeliaran di pasar itu. Baik. Ki Bekel, jawab Ki Jagabaya. Orang bertubuh tinggi itu tidak dapat mengelak lagi. Sementara itu, Ki Bekel masih mendengarkan penjelasan dari Wiati. Dalam pada itu, di luar kedai, Ki Sabalintang berdesis. Agaknya gadis yang baru keluar daripada pokan itu masih dipengaruhi oleh keinginannya untuk menunjukkan kelebihannya. Bukankah itu biasa bagi mereka yang baru turun dari sebuah perguruan lah ingin membuktikan, apakah ia benar-benar sudah memiliki kelebihan sebagaimana dicita-citakannya sejak ia memasuki sebuah perguruan? Ki Sabalintang tersenyum. Katanya, aku pun melakukannya demikian aku keluar dari perguruan. Namun, waktu itu aku justru hampir mati di cekik seorang yang berilmu tinggi. Untunglah, beberapa orang kawanku sempat menolongku. Tetapi ada hal yang lain pada gadis itu, apa? Gadis itu menangis, bukan sekadar pura-pura, ketika ia membayangkan bahwa mungkin pernah terjadi seorang anak remaja yang mati karena dikorbankan oleh orang yang bertubuh tinggi besar itu. Maksudnya, untuk memalingkan orang banyak dan pencuri yang sebenarnya? Ki Ambaran menganggup. Mungkin ia benar-benar terharu. Tetapi di samping itu keinginannya untuk menguji kemampuan dirinya juga ikut berbicara, sehingga sikapnya menjadi meledak-ledak. Kita akan mempelajari sifat-sifatnya sebelum kita menetapkan beban tugas yang berat itu kepadanya. Ya, kita masih mempunyai waktu. Kita dapat membakar keinginannya menegakkan keadilan. Adalah tidak adil jika Suta Wijalah yang kemudian memegang kendali kekuasaan di tanah ini. Dalam pada itu agaknya Wiyati telah selesai berbicara dengan Ki Bekel. Sementara Ki Jagabaya lelah menangkap orang yang bertubuh tinggi kekar itu. Sementara itu Wiyati masih sempal bertanya kepada pemilik uang itu, apakah uangmu masih utuh? Nampaknya memang masih utuh aku ingin kepastian. Hitunglah. Pemilik uang itu tidak membantah. Perempuan muda itu garangnya bukan main. Namun akhirnya pemilik uang itu mengangguk-angguk masih, masih uluh. Tiba-tiba saja Wiyati membentak orang yang bertubuh tinggi itu. Nah, kau dengar. Uang itu masih utuh. Kenapa kau mencekik pencopetmu dan menuduh ia sudah menggelapkan uang yang seharusnya diserahkan kepadamu? Laki-laki itu menundukkan wajahnya. Namun sekali lagi Wiyati menampar kening orang itu sehingga terjatuh. Sudah, sudah, cegah Ki Bekel, orang ini sudah diserahkan kepadaku. Biarlah aku yang mengaturnya. Hukuman apa yang pantas diberikan kepadanya. Aku akan mengusut sampai tuntas, apa saja yang pernah dilakukan. Serta menangkap orang-orang yang bekerja baginya, membuat pasar itu menjadi rusuh. Wiyati menarik nafas panjang. Kemudian ia pun berkata maaf, Ki Bekel. Aku menjadi sangat benci dan muak melihat wajahnya. Ki Bekel sebaiknya juga mengusul, apakah pernah terjadi ada pencopet yang dipukuli orang banyak sampai mati. Belum tentu anak itu bersalah. Anak yang ladi dipukuli mungkin akan mal juga jika aku tidak segera dalang. Baiklah, Ki Sanak. Aku mengucapkan terima kasih alas kepedulianmu terhadap keadaan di pasar ini, sehingga Ka Sempal menuikkap orang ini. Wiyati itu mengangguk kecil. Namun kemudian ia pun berkata, Aku mohon diri Ki Bekel. Tetapi aku akan sering pergi ke pasar ini. Ki Bekel mengangguk sambil bertanya, apakah rumah Ki Sanak dekat dengan pasar ini? Ya. Rumah kami memang tidak terlalu jauh lagi. Baiklah. Kami akan sangat senang jika Ki Sanak sering datang ke pasar ini. Setidak-tidaknya Ki Sanak membuat pasar ini semakin ramai. Syukurlah, jika kepedulian Ki Sanak itu untuk selanjutnya akan dapat membuat pasar ini lebih tenang. Wiyati tersenyum. Katanya, mudah-mudahan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, demikianlah, maka Wiyati pun kemudian meninggalkan kedai itu. Ki Bekel, Ki Jagabaya dan orang-orang yang berkerumun itu pun memandang perempuan itu dengan kagum. Mereka melihat perempuan itu bersama kedua orang laki-laki yang dipanggilnya kakek dan paman, meninggalkan tempat itu berkuda. Semakin lama semakin jauh. Mereka berkata bahwa rumah mereka tidak jauh lagi, Ki Bekel. Ya, perempuan itu mengatakan bahwa rumah mereka sudah dekat. Ia akan datang seringkali ke pasar itu. Ki Beke tidak bertanya, di mana mereka tinggal. Maksudku di padukuhan apa? Ya, setenarnya aku dapat menanyakannya. Sayang, aku lupa sementara itu kalian tidak mengingatkan aku. Aku pun jadi lupa segala galanya melihat seorang perempuan yang demikian cantiknya, muda dan perkasa. Baiklah. Sekarang marilah kita pulang. Kita bawa orang itu. Aku benci kepada mereka yang mengganggu ketenangan dan ketenteraman wilayahku, termasuk pasar ini. Laki-laki bertubuh tinggi itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia sama sekali tidak berani berusaha sesuatu. Ki Bekel dan Ki Jagabaya itu menurut pendengarannya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sementara itu dengan seorang perempuan saja ia tidak dapat terbuat apa-apa. Dalam pada itu, Ki Ambara dan Ki Sabalintang menjadi semakin jauh dari pasar itu. Dengan hati-hati Ki Ambara pun bertanya, kenapa kau terjun langsung menangani orang bertubuh tinggi kekar itu? Aku paling benci terhadap orang-orang seperti orang bertubuh tinggi. Ia tidak segan-segan mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Bukankah itu wajar? Bukankah setiap orang tentu akan berusaha memperhatikan kepentingan dirinya sendiri lebih dahulu? Baru kemudian kepentingan orang lain. Ya, kek. Aku mengerti. Kita memang tidak perlu harus menjadi pahlawan dengan mengorbankan kepentingan sendiri bagi kepentingan banyak orang. Tetapi orang itu tidak sekedar mementingkan diri sendiri bagi kepentingan orang lain. Tetapi orang itu justru telah mengorbankan orang lain bagi kepentingan dirinya tanpa belas kasihan. Itu memang tidak adil. Ya, aku benci bahwa seseorang yang telah melanggar keadilan. Aku menjadi lebih muak lagi bahwa orang seperti itu tidak akan mendapat hukuman. Mungkin pemilik uang itu takut bahwa orang itu akan mendendamnya. Tetapi ia sama sekali tidak mau tahu bahwa seorang anak remaja telah dipukuli sampai hampir pingsan. Kiambara mengangguk-angguk. Katanya, aku setuju bahwa jika orang bertubuh tinggi itu tidak dihukum, maka tentu merupakan satu ketidakadilan. Tetapi Kibekel dan Kijagabaya nampaknya bersikap adil. Mudah-mudahan. Baiklah. Aku menjunjung tinggi sikapmu. Aku bersikap demikian pula terhadap Sutawijaya. Ia harus dihukum. Ayahnya telah membunuh dengan care yang licik, sehingga karena itu, maka pemanahan atau anaknya harus dihukum. Kiambara mengangguk-angguk. Nampaknya dendam gadis itu terhadap Ki-gede pemanahan atau anaknya begitu kuat. Jika demikian, maka seharusnya gadis itu akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Anggapannya bahwa pemanahan telah membunuh dengan licik harus dijaga agar tidak semakin menyusut. Bahkan jika mungkin justru harus dikembangkan. Bertiga mereka pun kemudian lebih banyak terdiam diri. Jarak dari pasar yang ramai sampai ke rumah Kiambara memang sudah tidak terlalu jauh. Demikianlah, mereka bertiga itu semakin lama menjadi semakin dekat dengan rumah Kiambara. Mereka melewati bulak panjang. Kemudian berputar lewat jalan Pategalan. Barulah mereka memasuki jalan yang menuju ke nimali Kiambara. Kedatangan Kiambara telah disambut oleh pembantu-pembantu di rumahnya. Demikian mereka masuk dan duduk di ruang dalam, maka para pembantunya menjadi sibuk. Beberapa saat kemudian seorang di antara pembantunya itu telah menghidangkan minuman hangat. Apakah selama aku pergi ada tamu yang mencariku bertanya Kiambara? Tidak. Kiambara, jawab pembantunya itu. Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati syukurlah. Jika saja Suandaru datang kemari dan bertanya terlalu banyak kepada mereka, maka tentu ada hal-hal yang menarik perhatiannya. Tetapi Suandaru tidak datang ke rumah itu. Dalam pada itu, para pembantu di rumah Kiambara pun mulai bertanya-tanya, siapakah perempuan muda yang datang bersamanya itu? Kisabah lintang, berkata Kiambara kemudian sudah waktunya kita benar-benar menata diri. Kisabah lintang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, kita harus membina para pembantu Kiambara sebaik-baiknya, sehingga mereka merupakan bagian dari tubuh kita. Aku berpikir lain, Kisabah lintang, berkata Kiambara kita akan melepaskan mereka sebelum mereka mulai mencurigai kita. Lalu, siapakah yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga di rumah ini? Kau tugaskan orang-orangmu yang justru terpercaya. Namun Wiatipun menyahut, serahkan pekerjaan rumah tangga kepadaku. Aku akan menyelesaikan dengan baik. Tentu kau dapat melakukannya tetapi waktumu akan habis untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga ini. Bukakah rumah ini harus dibersihkan? Lantainya, perabotnya dan segala macam benda yang ada di dalamnya. Kemudian mencuci pakaian, masak dan yang banyak makan waktu adalah menyapu halaman, mengambil air dan memelihara tanainan agar dapat tumbuh dengan baik. Wiatip menarik nafas panjang. Sambil mengangguk-angguk ia berdesis, ya. Bukan karena aku tidak sanggup melakukannya, tetapi mungkin aku akan kehabisan waklu. Baiklah, berkata kisah balintang, sekarang, biarlah Wiatipun beristirahat. Nanti sore kita akan membicarakannya lebih mendalam. Kiambara pun kemudian membawa Wiatipun untuk mengenali rumah itu. Diperkenalkan kepada para pembantu rumah itu sebagai cucu Kiambara. Jika kau akan kepakiwan, pergilah. Hari itu, kisah balintang mencoba untuk mengenali para pembantu Kiambara sebaik-baiknya. Para pembantu itu bahkan juga menganggap bahwa kisah balintang adalah seorang yang bekerja kepada Kiambara. Pengenalan kisah balintang hari itu terhadap para pembantu, ternyata meyakinkan kisah balintang, bahwa sebaiknya mereka memang harus dilepaskan tanpa menyakiti mereka. Ketika malam turun, maka Kiambara, kisah balintang dan Wiatipun membicarakan dengan sungguh-sungguh apa yang harus mereka lakukan. Kisah balinlang pun telah menjelaskan kepada Wiatipun apa yang harus dilakukannya. Bukankah kau tidak kecewa terhadap lugas yang dibebankan kepadamu? Tidak, kek. Sejak aku berada di padepokan, aku sudah menyatakan kesediaanku. Apapun yang harus aku lakukan, kau harus mengorbankan masa mudamu. Kau tidak akan mendapat kesempatan untuk memasuki sebuah rumah tangga yang selalu dicita-citakan oleh setiap orang gadis. Seorang suami yang dapat melindungimu, seorang suami yang hanya mencurahkan cinta kasihnya kepadamu. Kau akan menjadi seorang perempuan simpanan dari seorang laki-laki yang sudah beristri. Tetapi di samping itu kau harus mampu membujuk laki-laki itu untuk melakukan apa saja menurut keinginanmu. Aku akan melaksanakannya, kek. Jika pengorbanan itu yang harus aku berikan, aku akan memberikannya dengan ikhlas. Bukankah banyak orang yang bahkan harus mengorbankan nyawanya untuk satu keyakinan. Pengorbanan yang harus kau berikan, mungkin akan lebih berat dari nyawamu. Jika aku dapat melakukannya akan aku lakukan, kek. Baiklah. Aku percaya kepadamu. Aku percaya akan. Kukuhnya keyakinanmu terima kasih, kek. Dengan demikian, maka satu bentuk gelar perang yang khusus telah dibuka oleh Kisabalintang dan Kiambara. Mereka mulai memasang jerat bagi Suandaru yang menurut penilaian Kisabalintang mempunyai kelemahan yang dapat ditembusnya. Malam itu Kiambara dan Kisabalintang juga memutuskan untuk melepas para pembantu yang sudah ada di rumah itu mumpung mereka masih belum mengenal isi rumah lebih jauh lagi. Apa yang mereka lihat masih dalam balas-balas kewajaran. Cucuku sekarang berada di sini, berkata Kiambara, kami akan mencoba melakukan segala pekerjaan rumah tangga di rumah ini. Kami minta maaf bahwa kami harus merelakan kalian pergi. Sebenarnya lah kami tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayai kehidupan sebuah keluarga yang besar serta memberikan gaji kalian dengan pantas. Ternyata para pembantu di rumah itu dapat mengerti. Dengan sedikit uang pesangon mereka meninggalkan rumah Kiambara tanpa cubitan penyesalan dan kekecewaan. Mereka merasa bahwa kepergian mereka itu adalah wajar-wajar saja. Namun orang yang terbiasa memelihara kuda di rumah Kiambara itu sempat bertanya, siapakah yang akan memelihara kuda? Siapa pula yang akan mencari rumput? Aku sendiri yang akan memelihara kuda-kudaku. Titik sedangkan rumput harus aku beli. Bukankah selama ini kita juga membeli rumput meskipun sebagian disabit sendiri? Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami minta diri. Sepasang suami istri dan seorang lainnya itu pun meninggalkan rumah Kiambara tanpa mempunyai prasangka apapun. Mereka percaya saja bahwa usaha Kiambara memang sedang mundur. Karena itu ia panggil cucunya untuk tinggal bersamanya. Tetapi beberapa hari kemudian, di rumah Kiambara itu telah tinggal dua orang lain. Keduanya adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Kisabalintang. Mereka tahu pasti, siapakah para penghuni rumah Mi. Karena itu maka, mereka pun akan dapat berbicara sesuai dengan permainan yang sudah ditentukan oleh Kisabalintang. Selelah semuanya mapan, maka Kiambara telah mengadakan hubungan kembali dengan Suandaru. Sambil membawa seekor kuda yang baik. Kiambara datang mengunjungi Suandaru di Sangkal Putung. Suandaru pun mempersilahkan Kiambara untuk naik ke pendapat dengan ramahnya. Bahkan Pandanwangi pun ikut pula menemuinya. Aku membawa seekor kuda yang baik berkata Kiambara kemudian. Bukankah aku sudah mempunyai seekor kuda yang baik? Sahut Suandaru. Tentungger. Pandanwangi juga sudah mempunyai kuda yang mapan. Ia senang sekali dengan kudanya itu. Sokurlah kalau kuda itu cocok bagi angger Pandanwangi. Sahut Kiambara. Namun katanya kemudian, liot tapi mungkin ada bebahu lain yang ingin membelinya. Suandaru tertawa. Maalngger. Bukan maksudku memanfaatkan angger Suandaru untuk memasarkan kuda-kudaku. Pandanwangi pun tertawa pula sementara itu dengan nada rendah. Suandaru berkata, aku mengerti. Kiambara. Terima kasih angger. Namun aku akan membantu Kiambara. Mungkin ada orang yang memerlukan seekor kuda. Aku akan mengajaknya ke rumah Kiambara, berkata Suandaru. Angger Suandaru tidak perlu menunggu ada orang yang ingin membeli seekor kuda. Sebenarnya kedatanganku kemari. Juga bukan karena aku ingin menawarkan seekor kuda. Tetapi karena sudah lama aku tidak datang kemari. Sejak aku pergi mengunjungi saudaraku yang tinggal di tempat yang jauh. Terima kasih, Kiambara. Nah, aku harap angger juga sudi mengunjungi aku. Sokurlah jika angger datang berdua. Baik, Kiambara lain kali kami akan mengunjungi Kiambara Sahut Pandawangi. Demikianlah, untuk beberapa Ingma Kiambara berbincang dengan Suandaru dan Pandanwangi. Pembicaraan mereka berkisar sekitar kuda-kuda yang baik. Kiambara sempat bercerita tentang kuda-kuda liar yang sering nampak di kaki gunung Merbabu. Yang Kiambara maksud dengan kuda-kuda liar bertanya Suandaru. Ada beberapa orang yang pernah melihat iring-iringan kuda liar dari hutan di kaki gunung Merbabu. Mereka turun beberapa ratus patok. Berlari-lari di tebing gunung. Namun kemudian menghilang lagi memasuki hutan di sisi yang lain. Tidak ada seorang pun yang memburu kuda-kuda liar itu. Tidak ada yang berani melakukannya, jawab Kiambara. Menurut beberapa orang, kuda-kuda itu bukan kuda-kuda. Sewajarnya. Tetapi kuda-kuda liar yang besar dan tegar itu justru dipelihara oleh danyang gunung Merbabu. Oh, Suandaru mengangguk-angguk. Sementara Pandanwangi bertanya kuda hantu begitu maksud Kiambara. Tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan pasti, ger. Tetapi yang jelas, meskipun sudah banyak orang yang pernah menyaksikan, tetapi tidak seorang pun yang berani memburu. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi kuda-kuda liar itu tidak begitu menarik perhatiannya. Menurutnya, kuda-kuda liar itu tidak lebih dari satu di antara dongeng yang banyak jumlahnya. Setelah minum-minuman hangat, makan beberapa potong makanan, maka Kiambara pun kemudian telah mohon diri. Sekali lagi ia minta Suandaru dan Pandanwangi suka berkunjung ke rumahnya. Kunjungan Kiambara itu memang telah menggelitik Suandaru untuk pergi ke rumahnya. Kesenangannya terhadap kuda rasa-rasanya telah mendesaknya untuk datang berkunjung. Pergilah Kakang. Lain kali saja aku ikut pergi. Aku sedang sibuk melayani perempuan-perempuan yang menuai padi di sawah. Suandaru mengangguk. Katanya, baiklah. Aku akan melihat kuda yang dikatakan oleh Kiambara itu. Apakah Kakang akan membawa dua atau tiga orang pengawal? Suandaru tertawa. Katanya bukankah kajoran tidak terlalu jauh. Tetapi kita sudah mendapat peringatan bahwa orang-orang dari perguruan Kedung Jati yang akan menyusun perguruannya kembali itu telah merambah daerah ini. Jangan cemas. Pandanwangi. Tidak akan ada gangguan apa. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Aku hanya akan melihat kuda itu. Kemudian pulang, kuda itu telah dibawa kemari oleh Kiambara. Tetapi ia tentu mempunyai yang lain. Yang dibawa itu tentu bukan yang terbaik. Seorang pedagang seperti Kiambara itu tahu bagaimana ia menggarap para pembelinya. Diperlihatkannya seekor kuda yang baik. Jika kuda itu dibeli, maka lain kali ia akan membawa yang lebih baik. Pandanwangi tersenyum. Katanya ia. Dan kakang selalu akan membelinya. Karena itulah aku akan pergi ke rumahnya. Jika aku ingin membeli, aku akan membeli yang terbaik. Demikianlah, maka Suandani pun pergi seorang diri ke rumah Kiambara. Kesempatan seperti itulah yang ditunggu oleh Kiambara. Suandaru datang ke rumahnya seorang diri. Namun seandainya Suandaru itu datang bersama istrinya, Kiambara juga sudah menyediakan tempat, di mana Wiati harus bersembunyi. Sementara itu seisi rumah itu sudah tahu, peran apa yang harus mereka lakukan dalam permainan yang akan makan waktu yang panjang itu. Ketika Suandaru sampai di rumah Kiambara, hari masih terhitung pagi. Dengan ramah dipersilahkan Suandaru naik ke pendapa dan kemudian duduk di peringgilan. Sementara itu, Wiati. sudah mendapat isyarat bahwa laki-laki yang datang itulah yang bernama Suandaru. Jadi aku harus menjeratnya. Bertanya Wiati kepada Kisabalintang. Ya, jadi laki-laki itu anak demang sangkal putuja. Pengorbananku tidak terlalu berat, Paman. Ternyata laki-laki itu cukup tampan. Memang agak gemuk. Meskipun umurnya sudah terlalu jauh dibanding dengan umurku, tetapi. Ia akan dapat menjadi seorang suami yang baik bagi seorang istri simpanan. Kisabalintang menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada kesan kecewa dan penyesalan. Agaknya Wiati benar-benar yakin akan jalan yang ditempuhnya, sehingga dijalininya dengan penuh keikhlasan. Sehingga segala sesuatunya dijalaninya dengan gembira. Tetapi Kisabalintang itu akhirnya tersenyum pula. Suandaru memang tampan. Senyumnya cukup menawan. Itulah agaknya yang telah memikat pandan wangi di masa muda mereka. Bahkan senyum itu masih memancarkan daya tarik tersendiri. Aku jadi iri, Wiati berkata Kisabalintang. Iri tentang apa Paman? Apakah aku tidak setampan Suandaru? Tentu. Paman juga tampan. Apalagi Paman berilmu linggi. Kalau saja aku yang menjadi Suandaru. Wiati tertawa. Katanya sayang sekali Paman. Jika saja Paman yang menjadi Suandaru. Jika aku yang menjadi Suandaru kenapa? Aku tidak perlu menjeratnya. Karena Paman sudah berada di jalur perjuangan ini. Ah, kau. Wiati tertawa. Kisabalintang pun tertawa pula. Dalam pada itu, sejenak kemudian maka Wiati pun telah menyiapkan minuman dan makan yang harus dihidangkannya kepada Suandaru yang duduk di peringgitan bersama Kiambara. Ketika kemudian Wiati muncul dari pintu peringgilan. Suandaru memang terkejut. Ia belum pernah melihat bahwa di rumah itu ada seorang perempuan muda yang cantik. Ketika kemudian Wiati memandang wajah Suandaru yang sedang memandanginya, Wiati pun segera menunduk. Ia pun kemudian rejongkok untuk menghidangkan minuman dan makanan. Namun setiap kali ia mencuri pandang ke arah Suandaru. Suandani yang selalu memandanginya tahu benar bahwa setiap kali perempuan itu mengerlinya. Namun kemudian perempuan itu pun segera tunduk kembali. Ketika kemudian Wiati masih ke ruang dalam, maka Suandaru tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya siapakah perempuan itu, Kiambara. Beberapa kali aku datang kemari. Tetapi baru sekarang aku melihatnya. Cucuku, gerlah ikut aku ketika aku menengok keluarganya baru-baru ini. Ia akan tinggal di sini bertanya Suandaru. Tidak. Tetapi ia akan terada di sini untuk beberapa lama. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia pun kemudian sama sekali tidak berbicara tentang Wiati. Kiambara justru agak menjadi tegang. Ia terharap Suandaru tertarik kepada perempuan yang disebutnya cucu itu. Tetapi Suandani masih belum pergi dan rumahnya. Masih ada kesempatan untuk mempertemukan Wiati dengan Suandaru. Bahkan seandainya pada hari itu Suandaru masih belum tergerak hatinya, maka pada kesempatan terikutnya, Suandaru masih akan dapat bertemu dengan Wiati lagi. Dalam pada itu, Suandaru masih beberapa lama berada di rumah Kiambara. Bahkan kemudian Kiambarawa mempersilahkan Suandaru untuk melihat-lihat kuda-kudanya di kandang. Suandaru tertegun ketika ia mendekati kandang. Bahkan Kiambara sama sekali tidak menduga bahwa Wiati justru telah terada di kandang. Disingsingkannya kain panjangnya serta lengan bajunya, agar tidak menjadi basah kuyuk. Dengan terampilnya Wiati memandikan seekor kuda yang berwarna coklat kehitaman. Kuda itu adalah kuda yang dikendarainya dan padepokan ke rumah Kiambara. Wiati tidak melihat bahwa ada orang yang datang mendekatinya, karena ia berdiri membelakangi arah pintu di tulang rumah Kiambara. Jantung Suandaru memang berdesir melihat Wiati yang sedang sibuk memandikan kuda itu. Kiambara lah yang terbatuk-batuk kecil ketika ia mendekati Wiati. Wiati terkejut. Dengan serta merta ia bergeser sambil membenahi pakaiannya. Wajah Wiati menjadi merah. Tetapi ia tidak beranjak pergi karena ia masih belum selesai memandikan kudanya. Kakek akan pergi kemana bertanya Wiati dengan suara lirih. Angger Suandaru ini akan melihat-lihat kuda kita, Wiati. Angger Suandaru ini seorang penggemar kuda. Wiati mengangguk hormat. Sambil menunduk ia pun berdesis maaf, Ki Suandaru. Aku tidak tahu bahwa kakek akan mengajaki Suandaru ke kandang kuda ini. Kenapa kau minta maaf? Bukankah kau tidak berbuat salah sama sekali sahut Suandaru? Aku tidak sengaja berbuat tidak sopan. Aku tidak tahu. Suandaru tertawa. Katanya kau bukannya tidak sopan. Tetapi karenakah sedang memandikan kudamu, maka yang kau lakukan adalah wajar sekali. Bahkan leruskan. Aku tidak berkeberatan. Ah Wiati menunduk semakin dalam. Tetapi ia tidak beranjak pergi. Suandarulah yang kemudian berlalu bersama Kiambara sambil berdesis aku akan melihat-lihat kuda kakekmu. Aku tidak ingin mengganggumu. Karena itu teruskan kerjaan. Kau tidak usah minta maaf kepadaku, karena aku tidak merasa tersinggung karenanya. Wiati tidak menjawab. Tetapi ia masih saja menunduk. Sejenak kemudian, Suandaru pun telah berdiri di depan kandang melihat-lihat kuda Kiambara. Wiati masih berdiri di tempatnya. Sementara Suandaru mengelus kepala seekor kuda berwarna kelabu. Namun tiba-tiba Suandaru berpaling memandang kuda yang sedang dimandikan oleh Wiati. Bahkan Suandaru pun kemudian melangkah mendekatinya. Dia matinya kuda itu dengan seksama. Dengan nada rendah ia pun bergumam kuda yang tegar. Kuda itu adalah kuda Wiati, ger. Oh Suandaru mengangguk-angguk karena itu agaknya, kudanya pun cantik pula. Ah, Wiati pun bergeser ke belakang kudanya yang masih belum selesai dimandikan. Siapa namamu tiba-tiba saja Suandaru bertanya. Ah, suara Wiati merendah tuan sudah mengelabdowi namaku. Kakek sudah menyebutnya. Tetapi aku belum mendengar kau memperkenalkan diri dengan menyebut namamu sendiri. Wiati mengangkat wajahnya. Matanya bagaikannya lalampu di malam yang gelam. Hanya seleret karena Wiati itu pun segera menunduk lagi. Kiambaralah yang kemudian menyebut anak itu anak padesanlah jarang sekali bergaul dengan orang lain kecuali kerabatnya sendiri. Karena itu ia tumbuh menjadi seorang gadis pemalu. Suandani tertawa. Katanya kau tidak usah malu kepada aku. Aku akan sering datang kemari. Aku adalah seorang penggemar kuda seperti kakekmu. Bedanya, kakekmu dapat memanfaatkan kegemarannya untuk mendapat uang. Aku tidak. Bahkan sebaliknya. Kiambara tertawa. Wiati menahan tertawanya. Dengan telapak tangannya ia menutup bibirnya yang bergerak. Namun Suandaru itu pun berkata pula kau belum menyebut namamu. Wiati memandang Kiambara dengan kerut didahi. Seakan-akan gadis itu minta persetujuan kakeknya, apakah ia harus menyebut nanianya. Kiambara pun mengangguk sambil tersenyum. Barulah gadis itu kemudian sambil menunduk menyebut namanya namaku Wiati. Nama yang cantik dari seorang gadis yang cantik Desi Suandaru. Wiati menunduk semakin dalam. Tetapi Wiati tidak beranjak dari tempatnya. Ia masih saja berdiri di sebelah kudanya. Dibiarkannya kainnya dan bajunya yang basah melekat rat di tubuhnya. Namun kemudian Kiambara lah yang mempersilahkan Suandaru untuk kembali ke peringgilan. Marilah, ger. Silahkan duduk kembali. Suandaru pun meninggalkan kandang kuda Kiambara kembali ke peringgilan. Namun ia masih saja berpaling, sementara Wiati yang basah itu masih berdiri di tempatnya. Untuk beberapa lama Suandaru masih duduk berbincang dengan Kiambara di peringgilan. Namun yang mereka bicarakan tidak saja tentang kuda tetapi juga tentang seorang gadis yang bernama Wiati. Baru beberapa saat kemudian, Suandaru minta diri. Namun ternyata Suandaru itu pun berkata aku akan minta diri kepada cucu Kiambara. Sudahlah, ger. Biarlah nanti aku katakan kepadanya, tidak ada Kiambara. Aku rasa sebaiknya aku minta diri kepadanya. Kiambara tidak mencegahnya. Di antarkannya Suandaru sekali lagi ke kandang kuda untuk minta diri kepada Wiati. Ternyata Wiati masih berada di kandang. Disingsingkannya kain panjang serta lengan bajunya seperti ketika Suandaru melihatnya pertama kali. Gadis yang sedang sibuk memandikan kudanya itu tidak menyadari bahwa Suandaru dan Kiambara datang lagi ke kandang. Sekali lagi Kiambara terbatuk-batuk. Sekali lagi Wiati terkejut dan tergesa-gesa membenahi pakaiannya. Aku hanya akan minta diri berkata Suandaru. Wiati yang bergeser dan berlindung di balik tubuh kudanya mengangguk hormat sambil berdesis silahkan, Ki Suandaru. Aku akan datang lagi untuk melihat kuda-kuda Kiambara, Wiati tidak menjawab. Demikianlah maka sejenak kemudian, Suandaru pun lelah minta diri sekali lagi kepada Kiambara. Dituntunya kudanya keluar gol halaman. Sambil meloncat naik, ia pun berkata aku akan segera kembali lagi Kiambara. Aku akan memikirkan, apakah aku akan membeli kuda lagi atau tidak. Sejenak kemudian, maka Suandaru pun telah melarikan kudanya meninggalkan rumah Kiambara. Namun yang kemudian singgah di kepala Suandaru bukan saja seekor kuda yang besar dan tegar. Tetapi setiap kali wajah Wiati terbayang tumpang tindih dengan gambaran seekor kuda yang besar, kuat dan tegar. Suandaru menggelengkan kepalanya. Ia mencoba mengusir bayangan gadis yang pakaiannya basah melekat di tubuhnya itu. Nalarnya masih dapat bekerja seutuhnya, sehingga mampu mengimbangi gejolak perasaannya. Ketika Suandaru sampai di rumah dan menemui Pandanwangi yang tersenyum menyambutnya, maka bayangan Wiati itu pun lenyap dari kepalanya. Yang dicernakan Suandaru kepada Pandanwangi adalah beberapa ekor kuda Kiambara yang ternyata memang baik. Kapan-kapan aku ikut melihal lihat kuda itu lagi kakang, ya. Kapan saja kau ingin pergi ke rumah Kiambara, kita akan pergi. Tetapi jangan terlalu lama. Aku berjanji untuk segera datang kembali. Pandanwangi tertawa pendek. Katanya jika aku belum sempat, bukankah kau dapat pergi sendiri? Terasa jantung Suandani berdesir. Rasa-rasanya Pandanwangi menyindirnya, bahwa ia memang ingin pergi sendiri. Tidak, berkata Suandaru di dalam hatinya aku tidak akan pergi sendiri. Aku akan mengajak Pandanwangi pergi ke rumah Kiambara. Meskipun demikian, mulutnya terasa dibungkam ketika ia berniat untuk menceritakan kepada Pandanwangi bahwa di rumah Kiambara tinggal pula cucu perempuannya. Tiba-tiba saja Suandaru merasa gelisah. Tetapi ternyata bahwa ia masih mampu menyembunyikan kegelisahannya. Bahkan sikapnya kepada Pandanwangi justru menjadi semakin manis. Beberapa hari kemudian, Suandaru masih belum pergi ke rumah Kiambara. Suandaru berusaha untuk menunggu Pandanwangi mempunyai kesempatan untuk pergi. Tetapi ternyata ketika Suandaru mengajaknya, Pandanwangi itu berkata pergilah sendiri kakang. Maaf, aku belum dapat menemanimu sekarang. Mungkin lain kali. Suandaru pun menjadi bimbang. Nalarnya mencobanya untuk tidak pergi sendiri. Tetapi ternyata bahwa akhirnya Suandaru itu memuluskan untuk pergi. Ketika ia sampai di rumah Kiambara, ternyata sikap wiatillah berbeda. Ia tidak lagi menyembunyikan wajahnya dan bahkan dibalik tubuh kudanya. Tetapi wiatil menjadi lebih berani. Wiatillah yang menerima Suandaru dan mempersilahkannya naik ke pendapa dan duduk di peringgilan. Kakek baru mandi. Ki Suandaru. Oh Suandaru merasa heran, bahwa sikap wiatil sudah banyak berubah meskipun ia baru beberapa hari berada di rumah kakeknya. Apakah Ki Suandaru sendiri saja bertanya wiatil kemudian? Suandaru mengerutkan keningnya. Pertanyaan-pertanyaan wiatil mengalir begitu lancar. Wiatil yang ditemuinya itu berbeda dengan wiatil yang ditemunya beberapa hari yang lalu. Mungkin waktu itu, aku masih sangat asing baginya berkata Suandaru di dalam hatinya sekarang, setelah ia mengenal aku, maka yang nampak di permukaan adalah sifat aslinya. Sebenarnya lah gadis ini adalah gadis yang ramah. Karena Suandaru tidak segera menjawab, maka wiatil telah mengulang pertanyaannya Ki Suandaru sendiri saja. Ya jawab Suandaru. Apakah Nyi Suandaru bukan seorang penggemar kuda? Suandaru tertawa. Katanya ia juga seorang penggemar kuda tetapi ia baru sibuk. Karena itu maka Ki Suandaru dalang sendiri di rumah kakek ini. Ya, wiatil tertawa. Tetapi ia masih telap seperti seorang gadis yang hidup di dalam lingkungan tertutup. Dengan telapak tangannya ia menutupi mulutnya, sehingga suara tertawanya tertahan. Namun tertawa. Tetapi ia masih tetap seperti seorang gadis yang hidup di dalam lingkungan tertutup. Dengan telapak tangannya ia menutupi mulutnya, sehingga suara tertawanya tertahan. Namun wiatil itu pun kemudian berkata silakan duduk Ki Suandaru. Biarlah aku lihat, apakah kakek sudah selesai atau belum. Aku tidak tergesa-gesa wiatil. Biar saja Ki Ambara menyelesaikannya. Kau tidak perlu mendesaknya. Nanti, Ki Ambara juga akan selesai dengan sendirinya. Ah, duduk sajalah di sini, aku akan merebus air. Nanti saja, setelah kakekmu selesai. Ternyata Wiyati memang tidak pergi, lah duduk saja di perincitan. Sekali-sekali nampak senyumnya menghiasi bibirnya yang tipis. Matanya setiap saat bagaikan menyala, memandang Suandani yang terheran-heran melihat kecantikan Wiyati. Sejak saat itu, Suandani benar-benar mulai terjerat. Usaha Wiyati tidak sia-sia gadis itu telah membuat Suandaru kadang-kadang kehilangan penalarannya. Ki Ambara mengamati perkembangan keadaan dengan saksama. Dengan cerdik, Ki Ambara memberikan banyak waktu kepada Wiyati untuk menemui Ki Suandani. Meskipun demikian, jika Suandani pulang ke rumahnya di Sangkal Pulung dan bertemu dengan Pandanwangi, selalu terjadi pergolakan yang sengit di dalam dadanya. Pandanwangi adalah seorang perempuan yang cantik. Ia juga seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi. Selama ini Pandanwangi mendampinginya dengan setia. Ketika ia tergelincir karena seorang penari janggrung, Pandanwangi bersedia memaafkannya. Bahkan kemudian lelah melupakan peristiwa yang hampir saja menjadi malapetaka itu. Adik perempuannya. Sekar Mirah telah ikut campur dan dengan sikap yang lebih keras dari sikap Pandanwangi, Sekar Mirah memutuskan hubungannya dengan penari janggrung itu. Apakah aku sekarang akan mengkhianatinya lagi? Pertanyaan itu telah bergaung di telinganya. Gejolak itu seakan-akan justru semakin mendekatkan Suandaru kepada Pandanwangi. Sikap Suandaru pun justru menjadi semakin lembut. Rasa-rasanya Suandaru memang menjadi semakin dekat dengan istrinya. Dengan demikian, maka kerukunan hubungan suami-istri itu nampak menjadi semakin mendalam. Keduanya seakan-akan tidak pernah berselisih pendapat. Suandaru selalu berusaha memenuhi keinginan Pandanwangi. Pandanwangi pun merasa dirinya semakin diperhatikan oleh suaminya. Bahkan, setiap kali Suandani menghadapi persoalan apapun juga selalu dibicarakannya dengan istrinya. Termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan kajemangnya. Mengenai kegiatan para pengawal. Mengenai kelancaran air di parit-parit yang mengaliri sawah di seluruh kademangan. Mengenai kesejahteraan para penghuni kademangan dan mengenai banyak hal. Pandanwangi selalu mencoba ikut memecahkan masalah-masalah yang timbul. Pandanwangi yang mempunyai penalaran yang jernih itu mampu memberikan banyak masukan yang berarti bagi tugas-tugas Suandaru. Namun dalam pada itu, Suandaru tidak pernah melupakan kegemarannya tentang kuda. Beberapa kali Suandaru sudah berganti kuda. Namun kepada Pandanwangi, Suandaru mengatakan bahwa ia tidak membeli kuda-kuda yang baru itu. Tetapi ia hanya menukarkannya dengan sedikit memberikan tambahan uang. Sekadarnya saja, karena berdagang kuda itu adalah satu-satunya penghasilan Kiambara berkata Suandaru kepada Pandanwangi. Pandanwangi sama sekali tidak menaruh curiga meskipun Suandaru agak terlalu sering pergi ke rumah Kiambara. Apalagi Kiambara sendiri juga sering mengunjungi Suandaru di kademangan Sangkalpulung. Dalam pada itu rasa-rasanya Suandaru benar-benar telah masuk ke dalam jerat yang dipasang dengan cerdik oleh Wiyati. Jika Suandaru dalang ke rumah Kiambara, maka yang pertama menemuinya adalah Wiyati. Bahkan jika Suandaru tidak segera melihat gadis itu ia selalu menanyakannya. Namun sebenarnya lah Suandaru tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Ketika ia duduk di peringgitan bersama Kiambara, Suandaru pun berkata Kiambara. Ada suasana yang aneh di rumah. Maksud Angger Suandaru? Aku minta maaf tetapi aku merasakan suasana itu. Angger Suandaru. Aku minta Angger Her terus terang. Apakah setiap kali kami menerima Angger Suandaru, sikap dan tingkah laku kami tidak berkenan diherti Angger? Bagiku, Angger adalah seorang langganan yang hai. Aku tidak ingin kehilangan Angger Suandaru. Bukan saja Angger Suandaru yang lelah membeli kuda-kudaku. Tetapi lantaran Angger Suandaru, aku banyak mendapat rejeki. Tidak, Kiambara. Aku justru merasa bahwa aku selalu diterima dengan baik. Terlalu baik, sehingga kadang-kadang jantungku tergetar karenanya. Aku tidak tahu maksud Angger Suandani. Kiambara sejak Wiyati ada di sini, suasana di rumah ini menjadi lain. Apakah Wiyati pernah atau bahkan sering berlaku kurang sopan? Mungkin anak itu memang tidak mengenal unggah-ungguh. Tidak, Kiambara. Bukan begitu. Anak itu bersikap terlalu ramah kepada aku. Ia sangat baik. Bahkan terlalu baik kepada aku. Jadi apakah yang menyebabkan Angger tersinggung? Aku sama sekali tidak tersinggung. Oh jadi? Aku justru merasa terjerat di sini, terjerat. Kiambara. Wiyati adalah seorang gadis yang cantik. Ia masih terlalu muda untuk mengenal pergaulan. Aku tidak tahu, apakah maksudnya, bahwa ia memperlakukan aku begitu baik dan ramah. Sementara itu aku adalah seorang laki-laki yang sudah menjelang saatnya tumbuh uban di rambutnya. Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku tahu yang Angger maksudkan. Sebagai orang tua, aku juga memperhatikan sikap Wiyatila adalah seorang gadis yang terasing dari pergaulan di rumah orang tuanya. Tetapi ia tidak pernah merasa tertarik kepada seorang laki-laki. Tetapi aku melihat sikap yang lain pada gadis itu sekarang. Kiambara aku adalah orang yang sudah menjelang separobaya. Aku merasa bahwa aku harus menempatkan diriku sebaik-baiknya. Aku hargai sikap Angger Suandaru. Tetapi apa yang dapat aku lakukan terhadap perasaan seseorang? Maksud Kiambara. Aku akan dapat memaksakan kehendakku atas wujud kewadagan Wiyati. Tetapi aku sama sekali tidak akan dapat mengekang perasaannya. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang yang sudah cukup berpengalaman. Suandani pun mengerti apa yang dimaksudkan oleh Kiambara. Ternyata Kiambara merasa tidak mampu menghalangi sikap Wiyati. Aku mohon maaf sedalam-dalamnya, Ger. Mungkin aku harus membawa cucuku itu kembali kepada orang tuanya. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Kiambara Suandaru pun menyahut dengan serta-merta. Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah aku pun merasa cemas, bahwa jika pada suatu saat nanti, Pandanwangi menyatakan keinginannya untuk ikut datang kemari. Kiambara mengerutkan dahinya. Sambil mengangguk-angguk kecil ia pun berdesis memang akan dapat menimbulkan kesan yang buruk. Tetapi jika benar anggir Pandanwangi ikut datang kemari, aku berjanji untuk menyembunyikan Wiyati. Aku juga merasa cemas, bahwa anak itu melakukan sesuatu yang dapat memberikan kesan buruk itu. Apakah itu mungkin? Aku berjanji. Karena itu jika anggir Pandanwangi ingin datang kemari, jangan dicegah. Jika anggir Suandaru berusaha mencegahnya, maka justru akan dapat menarik perhatiannya. Suandaru mengangguk-angguk. Namun demikian, pada saat-saat yang lain, penalarannya sama sekali tidak mampu memberikan pertimbangan kepada perasaannya. Baru saja ia menyatakan kegelisahannya kepada Kiambara, tetapi ketika kemudian Wiyati keluar dari pintu peringgilan untuk menghidangkan minuman dan makanan, hati Suandaru telah diguncangnya lagi. Demikian, hari-hari yang dijalani oleh Suandaru bagaikan wajah lautan yang bergelombang. Berguncang-guncang antara penalarannya dan perasaannya. Bagaimanapun juga Suandaru menyembunyikannya, namun akhirnya Pandanwangi mampu menangkap kegelisahan di jantung suaminya itu. Meskipun titik demikian, Pandanwangi tidak tahu apakah yang menyebabkan suaminya menjadi gelisah. Karena itu, ketika keduanya sedang makan malam di ruang dalam rumahnya, Pandanwangi itu pun bertanya kakang. Pada saat-saat terakhir, aku merasakan kegelisahan di hati kakang. Suandaru mengerutkan dahinya. Kemudian sambil tersenyum ia pun berkata aku tidak apa-apa Pandanwangi. Kakang berusaha untuk menyembunyikan kegelisahan itu. Tetapi aku adalah istri kakang, sehingga getar kegelisahan itu akhirnya terasa juga olehku. Suandaru mengangguk-angguk kecil. Katanya Pandanwangi. Sebenarnya lah aku berusaha agar kau tidak ikut merasakan kegelisahan ini. Kegelisahan ini adalah kegelisahan laki-laki. Maksudku, kegelisahanku sebagai anak demang sangkal putung. Aku adalah istrimu, kakang, selama ini kau telah menjadi terbuka. Baik mengenai dirimu sendiri, maupun mengenai tugas-tugasmu di sangkal putung ini. Karena itu jangan ada yang disembunyikan lagi, Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku lau, betapa akan berusaha untuk menempatkan dirimu sebagai seorang istri, Pandanwangi. Namun aku pun mengerti, bahwa kau adalah seorang istri yang lain dengan kebanyakan perempuan. Kau adalah seorang perempuan yang berilmu tinggi sehingga sebenarnya aku pun telah berpikir untuk tidak merahasiakannya kepadamu. Untuk tidak memperlakukankah seperti perempuan-perempuan yang lain. Terima kasih, kakang. Sebenarnya lah bahwa peringatan yang kita terima tentang usaha sekelompok orang untuk membangunkan kembali perguruan kedung jati itu bukan sekedar lembang gembala di padang rumput. Bukan sekedar cerita yang dibuat-buat. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku sudah mengira bahwa berita itu benar adanya. Segerombolan orang yang berusaha menyusun kembali kekuatan perguruan itu memang harus diwaspadai. Suandaru pun mengangguk-angguk. Sementara Pandanwangi pun berkata karena itu aku ingin kakang tidak pergi kemana-mana seorang diri. Namun Suandani tersenyum. Katanya jangan menjadi cemas berlebih-lebihan, Pandanwangi. Aku gelisah bukan karena kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas diriku dalam kesendirianku. Tetapi aku gelisah karena mereka akan dapat menjadi besar. Maksud kakang? Seorang pengawal berhasil mengintip kehidupan sekelompok orang yang ternyata adalah orang-orang dari perguruan yang akan bangkit itu. Mereka telah berusaha menyusun kekuatan agaknya kali ini mereka berhati-hati sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan sebelumnya saat mereka menyerang tanah perdikan menoreh. Pandanwangi menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata kita menghubungi kakang untara. Suandaru memang sudah menduga bahwa Pandanwangi tentu akan menganjurkan untuk berhubungan dengan untara. Karena itu, maka Suandaru pun menjawab ya aku setuju Pandanwangi. Tetapi jangan sekarang. Aku ingin meyakinkan lebih dahulu apakah penglihatan pengawal itu meyakinkan. Aku akan menjadi sangat malu, jika kemudian petugas Sandi Jatianom membuktikan bahwa penglihatan pengawal itu keliru. Pandanwangi mengangguk-angguk. Hal itu memang membuat aku gelisah. Tetapi kau tidak usah menjadi gelisah karenanya. Biarlah aku menyelesaikannya. Jika kita merasa penting untuk memberitahukan kepada kakang untara, maka aku akan mengirim orang ke Jatianom, atau kita berdua akari menemui kakang untara itu. Pandanwangi mengangguk-angguk. Sementara Suandaru pun berkata sudahlah, jangan hiraukan. Besok aku akan melihat kuda di rumah Kiambara. Dengan serta-merta Pandanwangi pun berkata besok aku ikut, kakang. Terasa jantung Suandaru berdesir. Tetapi Kiambara sudah berkata kepadanya, jika ia datang bersama Pandanwangi, maka cucunya itu akan disembunyikannya. Suandaru memang tidak dapat berbuat lain daripada menghiakannya. Dalam pada itu, ketika Pandanwangi membenahi mangkuk dan lenong bambunya, maka Suandaru pun telah turun ke halaman. Angin malam bertiup sekelompok orang yang sedang berbisik bersama-sama. Meskipun malam dingin tapi punggung Suandaru menjadi basah oleh keringat. Besok Pandanwangi akan ikut pergi ke rumah Kiambara berkata Suandaru kepada diri sendiri. Suandaru pun menjadi semakin gelisah. Tetapi ia berharap bahwa Kiambara memegang janjinya, sehingga Pandanwangi tidak menjumpai wiati di rumah Kiambara itu. Meskipun demikian, Suandaru masih saja telap dibayangi oleh kemungkinan buruk yang dapat terjadi di rumah Kiambara. Kiambara akan dapat tidak memegang janjinya. Ia justru mempertemukan Pandanwangi dengan wiati. Bahkan mungkin Kiambara dengan sengaja mengharapkan Pandanwangi menjadi marah dan meninggalkannya. Dengan demikian, maka wiati akan mendapat banyak kesempatan untuk memilikinya tanpa berbagi. Suandaru telah mulai membohongi Pandanwangi sebagaimana pernah dilakukannya. Jika ia mulai berbohong, maka kebohongan-kebohongan yang lain akan mengikutinya. Untuk menutupi satu kebohongan, maka Suandaru harus membuat kebohongan yang lain. Oh Suandaru berdesah. Ia menyesali perbuatannya. Seharusnya ia menjadi jerah, setelah Sekar Mirah langsung mencampuri persoalannya. Jika kali ini Pandanwangi mengetahui bahwa ia telah berbohong lagi, maka Pandanwangi tentu akan memberitahukannya kepada Sekar Mirah dan Agung Sedayu. Jika mereka lau, mereka akan berbuat apa? Tiba-tiba saja Suandaru itu menggeram aku tidak takut, melawan mereka berdua. Seberapa tataran kemampuan Sekar Mirah. Sebenarnya pula tingkat ilmu Agung Sedayu. Namun kemudian Suandaru itu pun berkata persoalannya memang bukan sekedar aku dapat mengalahkan mereka. Tetapi seluruh sangkal pulung tentu akan menilai aku kembali. Ayah akan menjadi sangat marah dan kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya dapat terjadi. Namun Suandaru masih berharap Kiambara benar-benar menyembunyikan Wiyati. Di keesokan harinya, justru Pandanwangilah yang memperingatkan Suandaru bahwa mereka akan pergi ke rumah Kiambara hari itu. Demikian matahari terbit, maka keduanya pun segera berangkai. Mereka ingin sampai di rumah Kiambara sebelum panas matahari menggatalkan kulit mereka. Sebenarnya lah di sepanjang jalan, jantung Suandaru terasa berdebar terlalu cepat. Namun untuk menutupi kegelisahannya, Suandaru justru banyak berbicara tentang sekelompok orang yang berusaha untuk menyusun kembali sebuah perguruan yang hampir dilupakan orang. Semakin dekat keduanya dengan regol rumah Kiambara, maka jantung Suandaru menjadi semakin berdebaran. Jika saja Kiambara atau Wiyati dengan sengaja membuat hubungannya dengan pandan wangi retak, maka ia akan segera menghadapi satu masa yang sangat pahit. Sebuah pemerasan akan dapat terjadi berkata Suandaru di dalam hatinya. Akhirnya keduanya pun berhenti di depan regol halaman rumah Kiambara. Keduanya pun kemudian berloncatan turun. Pandan wangilah yang memasuki regol halaman itu mendahului Suandaru. Baru kemudian Suandaru menuntun kudanya di belakang pandan wangi. Keringat dingin membasai punggung Suandaru. Ia merasa seakan-akan memasuki sebuah ruangan yang sangat gelap. Ia tidak tahu apa yang ada di dalam ruangan itu. Seekor harimau yang buas atau seekor ular berbisa, atau seekor kucing yang jinak. Sebelum mereka sampai di depan tangga pendapa, Kiambara telah keluar dari pintu peringgilan menyambutnya. Sambil tersenyum Kiambara itu pun berkata aku sudah mengira bahwa anggar berdua akan datang. Kenapa? Bertanya Pandan Wangi. Sepasang burung perenjak berkejaran di pohon bunga soka itu. Ki Chowia tidak henti-hentinya sejak bayangan sinar matahari nampak di langit. Pandan Wangi tertawa. Suandaru pun mencoba untuk tertawa pula. Marilah, silahkan naik berkata Kiambara kemudian. Sejenak kemudian, maka mereka bertiga pun lelah duduk di peringgilan. Sementara itu Suandaru masih saja merasa gelisah. Tetapi dengan susah payah ia mencoba untuk menyembunyikannya. Lama anggar tidak datang kemari? Bertanya Kiambara. Suandaru menarik nafas panjang. Katanya ada sesuatu yang harus aku perhatikan di kademangan Kiambara. Apa ada masalah yang timbul? Nampaknya kademangan Sangkal Putung adalah satu kademangan yang tenang dan damai. Tidak ada satu kademangan pun yang luput dari persoalan-persoalan yang harus dipecahkannya. Kiambara. Kali ini Sangkal Putung menghadapi persoalan yang memerlukan perhatian yang bersungguh-sungguh. Persoalan apangger. Suandaru tersenyum. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Maaf satu pertanyaan yang bodoh. Seharusnya aku tidak mengajukan pertanyaan seperti itu. Titik. Pandanwangi pun tertawa. Suandaru pun kemudian tertawa pula meskipun agak terlambat. Ketika terdengar desir langkah seseorang di ruang dalam menuju ke pintu peringgitan jantung Suandaru bagaikan berhenti berdetak. Ia tahu bahwa orang yang ada di ruang dalam itu tentu akan menghidangkan minuman dan makanan bagi mereka. Sejenak kemudian, maka pintu peringgitan pun berderit. Jantung Suandaru bagaikan berhenti berdetak. Jika Kiambara dan Wiati ingin mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, maka Wiatilah yang akan keluar dari ruang dalam menghidangkan minuman dan makanan. Namun Suandaru menarik nafas dalam-dalam, ketika yang muncul adalah seorang laki-laki sambil membawa nampan berisi beberapa mangkuk minuman. Suandaru menjadi sedikit tenang. Ternyata Kiambara menepati janjinya untuk menyembunyikan Wiati. Tetapi kemungkinan lain masih saja dapat terjadi. Hidangan yang akan disuguhkan tentu bukan hanya minuman saja. Biasanya Kiambara menghidangkan minuman dan makanan. Namun yang menghidangkan makanan adalah orang yang menghidangkan minuman itu pula. Untuk sementara Suandani merasa bebas dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Apalagi jika Kiambara dan Wiati dengan sengaja berusaha memisahkannya dengan pandan wangi. Namun Kiambara benar-benar memenuhi janjinya. Wiati bukan saja tidak menghidangkan minuman dan makanan. Tetapi sampai kunjungan Suandani berakhir, setelah melihat-lihat kuda di kandang, Wiali memang tidak menampakkan diri lagi. Hati Suandaru benar-benar menjadi lenang demikian mereka meninggalkan regol halaman rumah Kiambara. Dengan ramah Kiambara mengantar mereka sampai ke regol halaman. Ger berkata Kiambara demikian Suandaru dan pandan wangi meloncat ke punggung kuda dalam waktu sepekan ini, aku akan mendapatkan kuda-kuda baru. Jika mungkin ada seseorang yang memerlukannya, tolong Ger, tunjukkan rumah ini, biarlah mereka datang melihatnya. Baik, Kiambara sahut Suandaru aku akan bercerita tentang kuda baru Kiambara. Namun Kiambara pun harus tahu pula bahwa aku adalah perantaranya. Kiambara tertawa. Katanya tentu aku tidak berani menganggap Angger Suandaru seorang perantara. Kenapa? Angger Suandaru adalah seorang putra demang di Sangkal Putung. Kademangan yang besar, jauh lebih besar dari kademangan-kademangan yang lain. Meskipun demikian, pandan wangi juga berbelanja dengan uang yang sama dengan uang yang dibayar bagi seekor kuda. Kiambara tertawa semakin berkepanjangan. Pandan wangi dan Suandaru sendiri juga tertawa. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Suandaru dan pandan wangi pun melarikan kuda mereka kembali ke Sangkal Putung. Sikap Suandaru ternyata berbeda dengan sikapnya di saat mereka berangkat. Suandaru tidak dibayangi lagi oleh kegelisahan tentang kesediaan Kiambara memenuhi janjinya. Tetapi perubahan sikap itu tidak tertangkap oleh pandan wangi. Pandan wangi mengira bahwa Suandaru terpengaruh oleh dua-tiga ekor kuda yang sangat baik di kandang Kiambara, karena sejak mereka lepas dari regol halaman rumah Kiambara, yang dibicarakan oleh Suandaru tak terlepas dari pembicaraan tentang kuda. Sebagai seorang istri yang baik, maka pandan wangi pun mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sekali-sekali bertanya tentang kuda-kuda yang diceritakan oleh Suandaru itu. Dalam pada itu, sepeninggal Suandaru dan pandan wangi, Wiati pun keluar dari persembunyiannya, sebuah ruang kecil di sebelah dapur. Sambil tertawa, Wiati itu pun berkata nafasku menjadi sesak, kek. Kenapa? Asap dapur itu masuk ke dalam sanggar khususku itu. Kiambara pun lertawa. Kisah balintang yang berada di rumah huupula menyahut satu laku prihatin. Wiati. Mudah-mudahan rencana kita dapat terlaksana dengan baik. Ya. Aku yakin dalam waktu dekat, Suandaru akan datang lagi kemari. Kakek yakin? Ya. Jeratmu telah mengenal, aku sadari itu, kek. Nah, kita akan berjuang lebih lanjut. Namun dalam pada itu, yang tidak termasuk dalam perhitungan Kiambara dan sabalintang pun telah terjadi. Selama ia berada di rumah Kiambara, maka agar gadis itu tidak menjadi jenuh, sekali-sekali Wiati pergi keluar rumah. Sekali-sekali ia pergi ke pasar. Namun dengan pesan, bahwa jika ia pulang dan melihat dua ekor kuda di halaman, maka ia harus berhati-hati. Mungkin Suandaru dan Pandanwangi. Kita harus memenuhi janji kita kepada Suandaru jika kita ingin Suandaru itu memberikan arti bagi kita. Tidak sekedar berarti bagimu saja. Wiati mengangguk. Ya, kek. Adalah di luar perhitungan Wiati, jika setiap kali ia pergi ke pasar, seseorang telah memperhatikannya. Ketika pertama-tama orang itu melihat Wiati, rasa-rasanya ia telah bermimpi. Ia tidak mengira bahwa di dunia ia ada seorang perempuan secantik perempuan yang dilihatnya itu. Perhatian orang itu terhadap Wiati tidak akan menjadi masalah jika saja orang itu bukan anak seorang saudagar yang kaya. Yang mempunyai banyak uang. Apalagi orang itu menganggap bahwa uang adalah segala-galanya. Ketika pada saat yang lain orang itu melihat lagi Wiati berada di pasar, maka ia pun mulai berusaha untuk mengenalnya. Tetapi Carrie yang ditempuhnya terlalu kasar bagi seorang gadis. Orang yang masih terhitung muda itu telah memerintahkan seorang pembantunya untuk menemui Wiati dan memanggil gadis itu untuk menemuinya di sebuah kedai yang terbesar di depan pasar itu. Wiati yang bani berbelanja memang terkejut ketika seorang laki-laki mendekatinya dan menyapanya kau hanya seorang diri, cahayu. Wiati memandang orang itu dengan tajamnya. Sementara laki-laki itu pun berkata jangan marah. Aku tidak akan mengganggumu, Nini. Apa maksudmu? Aku diperintahkan oleh momonganmu, seorang anak muda yang tampan dan kaya, memanggilmu, Nini. Siapa namamu? Aku yang seharusnya bertanya. Siapakah kau dan siapa yang kau sebut momonganmu itu? Namaku, Windu. Nama momonganku Sawung Rampak. Anak saudagar terkaya di daerah ini. Aku belum mengenal momonganmu itu. Memang belum Nini. Tetapi siapa namamu? Namaku Wiati. Wiati, momonganku memang belum kau kenal. Ia pun belum mengenalmu. Ia baru melihat kau di pasar ini dua kali. Sekali beberapa hari yang lalu dan kedua kalinya adalah sekarang. Jadi, untuk apa ia memanggilku? Ia ingin berkenalan dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Menurut momonganku, ia belum pernah melihat seorang perempuan secantik kau. Ah, desis Wiati. Ia berkata sebenarnya. Karena itu, marilah. Aku mintakah singgah di kedai itu. Momonganku dan seorang kawanku menunggu di sana. Wiati adalah seorang gadis yang tegar. Keinginan orang yang belum dikenalnya itu untuk menemuinya, telah menggelitiknya untuk memenuhinya. Keinginannya untuk mengetahui, apa yang akan dilakukan oleh orang itu justru telah mendorongnya untuk datang ke kedai itu. Karena itu, maka Wiati kemudian berkata bahwa aku kepadanya. Orang yang bernama Windu itu tersenyum, lah bahkan merasa bangga bahwa ia telah berhasil membawa gadis yang diinginkan oleh momongannya itu. Sejenak kemudian, maka Wiati pun telah masuk ke dalam kedai itu. Ia pun melihat dua orang yang duduk di sudut kedai itu agak jauh dari orang-orang yang lain. Wiati menarik nafas panjang. Kedai itu terhitung kedai yang besar. Kedai yang ramai dikunjungi orang. Marilah berkata Windu. Wiati mengikut saja. Yang dimaksud momongannya adalah orang yang duduk di sudut ditemani oleh seorang laki-laki yang nampak garang itu. Demikian sawung rampak melihat Windu bersama Wiati mendekatinya, maka ia pun segera bangkit berdiri. Yang dimaksud oleh Windu momongannya itu adalah seorang anak muda yang bertubuh titik tegap, berwajah tampan dengan pakaian yang rapi terbuat dari bahan yang mahal. Sebila keris terselip di punggungnya, sementara dari sela-sela bajunya yang sedikit terbuka di bagian depannya, nampak timangnya terbuat dari emas. Sawung rampak adalah anak yang seolah-olah memiliki segala galanya. Tubuhnya yang tegap, kulitnya yang kuning dengan bulu-bulu dada yang lebat yang tidak tertutup oleh bajunya yang terbuka, senyumnya dan apalagi ia adalah seorang yang kaya, membuatnya menjadi anak muda yang selalu diburu oleh gadis-gadis. Namun perburuhan itu selalu berakhir dengan kekecewaan. Bahkan kadang-kadang noda, sementara orang tua gadis-gadis itu tidak dapat berbuat apa-apa karena ayah sawung rampak mempunyai banyak uang. Duduklah sawung rampak mempersilahkannya duduk siapa namamu. Wiati pun segera duduk. Sambil tersenyum ia pun menjawab namaku Wiati. Kau kah yang bernama sawung rampak? Ya. Dari mana kau tahu namaku? Kakang Windu yang mengatakannya kepadaku. Oh, ia memang orang upahanku. Aku perintahkan ia memanggilmu ke kedai ini. Ia mengajakku kemari. Menurut keterangannya, ia mempunyai dua orang kawan di sini. Tentu aku yang dimaksudkan. Ya. Ia ingin memperkenalkan aku dengan kawan-kawannya. Bahkan mungkin orang tuanya. Hi. Sawung rampak memandang Wiati dengan tajamnya. Dengan geram ia bertanya apa maksudmu memperkenalkan gadis itu kepada orang tuamu. Sebelum Windu menjawab, Wiati telah mendahulunya menjawab katanya, ia tertarik kepadaku. Menurut kakang Windu, aku adalah gadis yang paling cantik yang pernah ditemuinya. Karena itu, ia minta aku mau mengikutnya kemari. Setan, kau Windu geram sawung rampak. Tidak. Aku tidak mengatakan seperti itu. Aku mengajaknya kemari, karena kau ingin berkenalan dengan gadis itu. Ketika sawung rampak mendekatinya, Windu menjadi ketakutan. Sementara itu Wiati pun mendekatinya sambil bertanya kakang. Kau kenapa? Sebelum Windu menjawab, tangan sawung rampak telah menampar wajah Windu dengan kerasnya, sehingga Windu itu terpelanting menimpa lincak bambu di dalam kedai itu. Beberapa orang yang semula kurang memperhatikannya terkejut serintak mereka berpaling. Yang mereka lihat adalah sawung rampak yang marah bertolak pinggang. Tidak ada yang berani mencegah sawung rampak. Beberapa orang bahkan meninggalkan kedai itu. Mereka yang terhitung berani, meneruskan makan dan minum makanan dan minuman yang mereka pesan tanpa berani mencampuri urusan sawung rampak itu. Kakang Windu. Kakang panggil Wiati sambil berjongkok di dekat Windu. Tetapi Windu itu pun kemudian mendorongnya sambil berkata pergi. Kau telah memfitnah aku. Memfitnah apa? Aku tidak mengatakan sebagaimana kau katakan, kau takut kepada sawung rampak. Hidupku tergantung kepadanya. Mana mungkin aku berani melawannya? Wiati tertawa. Katanya ternyata ia seorang pengecut. Tadi ia berkata kepadaku bahwa ia akan melindungiku. Ia tidak takut kepada siapapun juga. Tidak. Gadis itu memfitnah aku sawut Windu sambil berusaha bangkit berdiri. Sawung rampak mulai curiga terhadap sikap Wiati. Karena mi maka ia pun bertanya apa maksudmu dengan permainan itu? Wiati tertawa. Katanya tidak apa-apa. Aku senang melihat kau memukul orang yang membawa aku kemari. Kau tahu akibat dari sikapmu itu. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu dan kepada kawan-kawanmu, caramu memperkenalkan diri sangat kasar. Ketahuilah, aku adalah perempuan yang bersuami. Windu mengusap bibirnya yang berdarah. Ia menjadi marah sekali kepada Wiati yang telah memfitnahnya, sehingga sawung rampak menampar wajahnya. Tetapi sawung rampak itu justru tertawa. Katanya kenapa jika kau sudah bersuami? Sudah tentu aku akan terikat oleh suamiku. Laki-laki lain sebaiknya tidak menggangguku dengan care apapun juga. Apalagi dengan care yang kasar seperti caramu. Siapakah suamimu itu? Apakah ia seorang yang kaya raya melampaui kekayaanku? Tidak. Suamiku bukan seorang yang kaya. Jika demikian, kau mempunyai peluang. Tinggalkan suamimu dan ikut aku. Aku mempunyai banyak uang. Jika kau tidak mau meninggalkan suamimu, biarlah hubungan di antara kita berlangsung terus meskipun suamimu mengetahuinya. Aku akan mengancamnya. Jika ia berkeberatan, aku akan membunuhnya. Tetapi Wiati pun tertawa pula katanya suamiku bukan kecoak yang akan dengan mudah kau injak sampai mati. Kau jangan menghinaku geram sawung rampak semua kemauanku harus terjadi. Jika kau menulak, kau akan ditangkap dan dibawa ke rumahku dengan kekerasan. Tidak seorang pun dapat menolongmu. Suamimu juga tidak. Lucu sekali berkata Wiati apakah di padukuhan ini tidak ada pangeran. Jika tingkah lakumu itu didengar oleh para prajurit Mataram, maka kau akan menjadi nepangamun-amun. Tidak ada prajurit Mataram yang berkeliaran sampai di sini. Jika ada maka tidak seorang pun yang bersedia menjadi saksi atas perbuatanku itu. Suamimu akan dapat aku tuduh memfitnahku. Lurah prajurit Mataram itu akan tunduk kepadaku jika aku menunjukkan keping-keping uang kepalanya. Baik, baik. Katakan bahwa tidak ada prajurit Mataram yang berkeliaran di sini. Bahkan seandainya ada akan dapat kasuapu untuk tidak bertindak apa-apa Wiati termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian jika demikian, suamiku dapat juga berbuat di luar paugeran. Membunuhmu dan menyua prajurit Mataram yang meronda. Hi, kau kira siapakah suamimu itu? Dan kau anggap siapa aku ini, hi?